Saudara Zeng yang magang senior, yang berada di depan, bergegas ke lantai tertinggi sendirian. Secara umum, segala sesuatunya berada di lantai tertinggi, itulah sebabnya kakak senior Zeng bergegas ke lantai tertinggi. Tiga orang yang mengikutinya bergegas ke tiga lantai terbawah. Adapun yang lainnya, mereka pada dasarnya memilih tiga lantai terbawah. Alasannya sederhana, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa merebut apapun di lantai yang sama dengan kakak senior Zeng. Hanya orang yang datang kemudian yang langsung bergegas ke lantai tertinggi karena dia tidak tahu bahwa kakak senior Zeng lah yang bergegas ke lantai tertinggi. Jika dia mengetahui bahwa seseorang seperti kakak senior Zeng, yang memiliki kekuatan tingkat perak, telah masuk sebelum dia, dia tidak akan berani masuk bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lin Long memilih lantai tiga. Dia merasa selain lantai tertinggi, lantai ini adalah yang paling mungkin memiliki peta. Dia bergegas ke lantai tiga bersamaan dengan orang di sebelah kakak senior Zeng. Meskipun orang lain bergerak lebih dulu, kecepatannya jelas lebih cepat, jadi dia menyerbu masuk pada saat yang bersamaan. Monyet di belakang Lin Long tidak mengikuti. Jelas sekali, hal itu ditakuti oleh banyak orang. Luas tiap lantai menara hitam itu tidak sedikit. Begitu dia bergegas masuk, Lin Long menemukan banyak meja batu dan bangku batu di dalamnya. Setelah melihat sekeliling, Lin Long mengerutkan kening karena sepertinya tidak ada peta di dalamnya. Namun, dia tidak tahu seperti apa bentuk peta itu, jadi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat ke dalam. Orang yang datang bersamanya juga melakukan hal yang sama. Di saat yang sama, di lantai empat, seseorang tersenyum. Dia menemukan sebuah kotak hitam, dan kata, peta, tertulis di kotak itu. Orang ini adalah orang di sebelah kakak senior Zeng tadi. Dia tidak langsung membukanya karena ada dua orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, dia ingin memasukkan kotak itu ke dalam cincin spasial dengan cara yang sangat rahasia. Namun, dia terlambat satu langkah. Dua orang di belakangnya melihatnya memasukkan kotak itu ke dalam cincin spasial. Menemukan sebuah kotak di tempat seperti itu dan memasukkannya ke dalam lingkaran spasial, bagaimana mungkin kedua orang itu tidak mengira bahwa peta itu ada di dalam kotak. Mereka segera mengelilinginya. Saudaraku, cepat keluarkan kotak itu. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Tidak, kenapa aku harus memberikannya padamu? Orang yang mendapat kotak itu mencibir. Kalau begitu, apakah kamu ingin mati? Orang lain berkata dengan dingin. Dua orang yang datang dari belakang sedang bersama. Mereka adalah orang-orang yang baru saja diusir oleh kakak senior Zeng. Ingin mati. Apakah kamu berani menyentuhku? Pada saat itu, kakak senior Zeng pasti tidak akan melepaskanmu. Orang yang mendapatkan kotak itu mencibir lagi. Siapa sangka sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dua orang yang mengelilinginya tiba-tiba mencabut pedang rahasia mereka dan menyerangnya. Orang itu sangat khawatir. Dia buru-buru mengeluarkan pedang besi rahasia miliknya. Namun, semuanya masih terlambat. Dia dijepit ke tanah oleh dua orang itu. Namun, karena dia memiliki baju besi bermotif tembaga di tubuhnya, dia tidak langsung dibunuh. Tidak mau menyerah, dia berteriak selagi tenaganya masih tersisa, kotak peta ada di lantai pertama. Ketika mereka mendengar suaranya, ekspresi kedua orang itu berubah drastis. Itu karena tidak hanya akan menarik perhatian senior Zeng, tetapi juga akan menarik perhatian orang lain. Salah satu dari mereka membunuhnya dengan tebasan pedangnya. Setelah mengambil spesering miliknya, mereka berdua bergegas keluar. Mereka baru saja mengambil beberapa langkah ketika seseorang menghalangi jalan mereka. Itu tidak lain adalah senior Zeng. Tidak hanya kakak senior Zeng, orang lain di menara hitam juga keluar, dan dalam sekejap, sekelompok orang mengepung mereka. Melihat ke lantai empat, ekspresi senior Zeng langsung menjadi suram karena dia melihat orang-orangnya sudah mati. Memikirkan kata-kata terakhir yang diteriakkan orang itu, dia memandang kedua orang itu dan dengan dingin berkata, kalian berdua membunuh Tao Yang. Senior Zeng, ini salah paham. Bagaimana kita bisa membunuh Tao Yang? Kedua orang itu buru-buru melambaikan tangan. Lalu darah apa yang ada di tubuhmu? Saya ingat tidak ada darah di tubuh Anda sekarang, dan darahnya segar. Senior Zeng berkata dengan dingin. Ini, kata-kata seperti itu membuat kedua orang itu terdiam. Cepat serahkan peta yang kamu ambil. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu secara langsung, kata senior Zeng dingin. Saat dia berbicara, tanda muncul di pedang perak di tangannya. Melihat pedang perak di tangan pihak lain, keringat dingin muncul di punggung kedua orang itu. Mereka awalnya ingin langsung membunuh Tao Yang, merebut petanya, dan melarikan diri. Siapa yang mengira bahwa pada saat genting, Tao Yang akan mengenakan baju besi bermotif tembaga di tubuhnya dan dengan putus asa memperingatkan mereka. Baik, kata orang yang mendapatkan peta itu tanpa daya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kotak peta dari cincin spasial Tao Yang. Baru saja, Tao Yang mendapatkan kotak ini, katanya sambil mengeluarkan kotak itu. Senior Zeng dan yang lainnya secara alami memusatkan perhatian mereka pada kotak itu, dan mereka segera melihat dua kata di kotak itu. Dua kata ini menyebabkan mata Senior Zeng berbinar. Dia merasa peta itu seharusnya ada di dalam kotak ini. Selama dia mendapatkan kotak ini, dia akan bisa mendapatkan peta di dalamnya. Dengan begitu, peluangnya untuk mendapatkan skill pedang di alam misteri akan lebih besar. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Karena pemikiran ini, dia bahkan menjadi sedikit bersemangat. Menekan kegembiraan di hatinya, dia dengan dingin berkata, cepat buang. Oke, orang itu mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan kotak itu ke tangannya. Namun, yang tidak disangka Senior Zeng adalah orang tersebut melemparkan kotak itu ke orang yang paling jauh dari sekitarnya. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, berpakaian hijau. Yang mengejutkan semua orang, kotak itu sudah jatuh dari udara ke arah pemuda itu. Para pemuda tidak menyangka akan menemui hal sebaik itu. Ribuan pikiran terlintas di benaknya saat ini, lalu dia membuat keputusan berani, yaitu menangkap kotak itu dan melarikan diri. Kamu mendekati kematian, Senior Zeng meraung. Tentu saja, dia ingin membunuh orang yang melempar kotak itu, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan kotak itu saat ini, jadi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang itu. Dia langsung mengejar orang yang menangkap kotak itu dan berbalik untuk melarikan diri. Adapun dua orang lainnya yang mengikutinya, mereka juga buru-buru mengikuti di belakang. Setelah tertegun sejenak, orang-orang di sekitarnya pun mengikuti sedikit di belakang. Meskipun mereka merasa peluang untuk merebut peta itu tidak besar, bagaimana jika pemuda berpakaian hijau itu tidak bisa berlari lebih cepat dari kakak Senior Zeng dan menjatuhkan kotaknya di tengah jalan. Bukankah itu merupakan sebuah tawar-menawar bagi mereka? Oleh karena itu, bahkan dengan ahli peringkat perak seperti Senior Zeng, mereka masih mengambil risiko diserang oleh pihak lain dan mengikutinya. Adapun Linlong, dia tidak hanya mengikuti mereka, tapi dia juga mengikuti mereka dengan sangat cermat. Tentu saja, dia ingin mendapatkan skill pedang di dalamnya. Jika pihak lain mendapatkan peta seperti itu, pihak lain akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan keterampilan pedang daripada dia. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mendapat kesempatan bagus? Hanya dua orang yang mendapatkan kotak itu lebih dulu yang tidak bergerak. Orang yang melempar kotak itu langsung berkata kepada temannya, ayo berbalik dan pergi. Semakin jauh kita menjauh dari Senior Zeng, semakin baik. Apakah kita akan membuangnya begitu saja? Rekannya agak enggan. Mau bagaimana lagi? Kami sama sekali bukan tandingan Senior Zeng. Ketika saatnya tiba, terlepas dari apakah Senior Zeng mendapatkan kotak itu atau tidak, dia akan kembali untuk menangani kita. Lagi pula, kami membunuh rakyatnya, kata orang yang melempar kotak itu dengan ekspresi jelek. Itu benar, ekspresi rekannya berubah secara alami. Untungnya, saya memilih untuk melemparkannya ke Heye, yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang langkah bergaris besi. Heye berpikir bahwa dia dapat melarikan diri dari kakak Senior Zeng, jadi dia berbalik dan lari. Jika tidak, bahkan jika saya melempar kotak itu kepada kakak Senior Zeng, kakak Senior Zeng tidak akan membiarkan kita pergi. Orang yang melempar kotak itu bersuka cita. Pada saat itu, dia melihatnya dengan jelas, jadi dia memilih untuk melemparkan kotak itu ke arah Heye. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyinggung Senior Zeng. Kalau begitu, ayo lari, kata rekannya tak berdaya. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan pergi, tidak mengikuti yang lain. Meskipun mereka menginginkan peta itu, kehidupan kecil mereka lebih penting. Di sisi lain, meskipun kecepatan Heye sangat cepat, ekspresinya jelek karena Senior Zeng semakin dekat dengannya. Tampaknya Senior Zeng telah sepenuhnya memahami langkah-langkah bergaris besi. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengandalkan penguasaan langkah bergaris besi untuk melarikan diri dari Senior Zeng dan mendapatkan petanya, tapi sekarang sepertinya itu hanya angan-angan saja. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap oleh Senior Zeng. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan petanya, tetapi dia juga akan kehilangan nyawa kecilnya di sini. Dia berpikir dengan ekspresi jelek. Sepertinya dia hanya bisa membuang kotak itu, pikirnya tak berdaya. Karena Senior Zeng mengejar di belakangnya, tidak mungkin dia diam-diam mengeluarkan petanya. Kalau tidak, dia bisa berbuat curang. Tapi sekarang, satu-satunya pilihan yang bisa diambilnya adalah membuang kotak itu. Dia secara alami memilih cara untuk mempertahankan hidupnya, dan itu adalah dengan melemparkan kotak di tangannya sejauh mungkin. Saat dia hendak melemparkannya ke arah tertentu dan memancing Senior Zeng menjauh, dia tiba-tiba berhenti, karena dia menemukan ada juga seseorang yang mengikutinya dari kiri. Dalam situasi ini, jelas sekali bahwa melemparkan kotak di tangannya kepada orang tersebut akan membuatnya mendaftar. Oleh karena itu, ia melakukan perubahan, yaitu melempar kotak yang ada di tangannya ke kiri. Dalam sekejap, kotak di tangannya terbang ke arah orang itu. Setelah melakukan gerakan seperti itu, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung bergegas ke depan. Dia justru berani merebut kotak itu dan melarikan diri. Setelah Senior Zeng mendapatkan kotak itu, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di tempat yang sama? Orang di sebelah kiri di belakangnya tidak lain adalah Lin Long, yang telah mengikutinya dari dekat. Ketika dia melihat orang yang berlari di depannya tiba-tiba melemparkan kotak itu ke arahnya, dia tentu saja sedikit terkejut. Tentu saja, ini adalah hal yang bagus, dan dia pasti akan menerima hadiah sebesar itu. Namun, saat dia hendak meraih kotak itu, sesuatu tiba-tiba terbang dari kanannya dan secara akurat menghantam kotak itu. Akibatnya, kotak yang semula jatuh ke arahnya pun terjatuh dua kaki di depannya. Meski jaraknya 6 meter, rasanya seolah-olah jaraknya ribuan mil. Kakak Senior Zeng, yang berada di sebelah kanan, sudah bergegas mendekat. Jika dia masih pergi untuk merebutnya, dia pasti akan dihadang oleh kakak Senior Zeng. Pada saat itu, dengan kekuatan Senior Zeng, hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Selain itu, Senior Zeng memiliki dua orang pembantu. Pada saat kritis ini, Lin Long membuat pilihan, dan dia menyerang kotak itu dengan pedangnya. Idenya sangat sederhana, yaitu menghancurkan kotak itu jika dia tidak bisa mendapatkannya. Jika tidak, jika Senior Zeng mendapatkan peta di dalamnya, peluangnya untuk mendapatkan keterampilan pedang akan menjadi sangat kecil. Dalam sekejap, seberkas pedang Ki menyerang kotak itu. Dengan suara berderak, kotak itu terbelah menjadi beberapa bagian. Melihat Lin Long langsung membelah kotak itu menjadi beberapa bagian, dan kain sutra di dalamnya jelas telah terpecah menjadi beberapa bagian, ekspresi Senior Zeng secara alami menjadi sangat jelek. Berat, kamu mendekati kematian. Senior Zeng meraung marah saat dia langsung bergegas mendekat. Namun, dia masih bergegas menuju kotak itu pada saat pertama. Meskipun kotak itu terbelah menjadi beberapa bagian, peta di dalamnya mungkin tidak hancur seluruhnya. Bahkan jika ada tendangan sudut yang tersisa, itu tetap bagus. Pada saat ini, Lin Long secara alami tidak terlalu peduli, dan langsung berlari ke kiri. Dalam sekejap mata, Senior Zeng sudah bergegas ke depan kotak, dan dia bersiap untuk mengambil semua barang di dalam kotak sebelum mengejar Lin Long. Namun, pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke sisi kotak yang terbelah menjadi beberapa bagian, lalu langsung mengambil salah satu sudut kain yang robek. Pada saat dia bereaksi dan menebasnya dengan pedangnya, pihak lain sudah melompat menjauh. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa itu adalah monyet hitam. Bahkan monyet sepertimu ingin mengganggu ku. Anda sedang mendekati kematian, Senior Zeng, yang meraung di dalam hatinya, secara alami menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar monyet hitam itu. Monyet hitam ini adalah salah satu yang mengikuti di belakang Lin Long selama ini. Pada saat ini, Lin Long adalah orang yang kurang beruntung, karena monyet hitam ini mengikuti di belakangnya. Dasar monyet sialan, apa kamu mencoba membunuh ku? Lin Long mengutuk dalam hatinya. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain lari menyelamatkan nyawanya. Melihat monyet hitam itu mengikuti di belakang Lin Long, Senior Zeng tentu saja terkejut. Namun, ini adalah hal yang baik baginya, karena setelah dia berhasil menyusul monyet hitam itu, dia dapat dengan mudah mengejar Lin Long. Senior Zeng tentu saja sangat membenci Lin Long, yang telah menghancurkan kotak itu. Bisa dibilang dia lebih membencinya daripada dua orang yang telah membunuh bangsanya. Sedangkan yang lainnya, mereka juga mengikuti dari belakang. Namun, mustahil bagi mereka untuk mengejar sama sekali, dan mereka segera tertinggal tanpa jejak. Senior Zeng, yang awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan cepat mengejar monyet hitam dan Lin Long, memiliki ekspresi jelek. Ini karena dia menemukan bahwa monyet hitam dan Lin Long sebenarnya tidak lebih lambat darinya. Hal ini terutama terjadi pada monyet hitam, yang tampaknya melakukannya dengan mudah. Yang juga mengejutkannya adalah monyet hitam ini hanya memiliki kekuatan setingkat pedang tembaga. Untuk mencapai kecepatan sebesar itu hanya dengan kekuatan setingkat pedang tembaga, dari mana datangnya orang aneh ini. Sedangkan untuk anak di depannya, dia hanya memiliki kekuatan setingkat pedang besi. Bagaimana dia bisa sepenuhnya menguasai langkah-langkah berpola besi? Senior Zeng berpikir dalam hati dengan kaget. Dia tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk benar-benar menguasai langkah berpola besi, tapi Lin Long telah menguasainya di usia yang begitu muda. Dibandingkan dia, perbedaannya seperti langit dan bumi. Meski sepertinya dia tidak akan mampu mengejarnya, dia tidak menyerah. Ini karena jika terjadi sesuatu pada Lin Long dan monyet hitam, dia akan punya peluang. Misalnya, jika mereka bertemu binatang buas atau orang lain, selama mereka dihentikan, itu adalah kesempatannya. Oleh karena itu, tentu saja ia tidak mau menyerah begitu saja, dan terus mengikuti manusia dan monyet di depannya. 1922. Siapa sangka setelah mengejar beberapa saat, dua vicious beast tiba-tiba menerkam dari kanan, memaksa kakak senior Zheng untuk berhenti dan bertarung dengan dua vicious beast tersebut. Kedua binatang buas itu secara alami bukan tandingannya, tetapi ketika dia selesai berurusan dengan dua binatang buas itu, pria dan monyet yang mengejarnya tadi telah menghilang tanpa jejak. Tak mau menyerah, ia terus mengejar beberapa saat, namun bagaimana ia bisa menemukan manusia dan monyet tersebut. Anggap dirimu beruntung, kata kakak senior Zheng dengan wajah penuh kengganan. Dia tidak tahu bahwa kedua binatang buas itu hanya karena Linlong sengaja berlari ke arah ini, menyebabkan dia menabrak mereka. Tidak dapat mengejar Linlong dan monyet hitam, kakak senior Zheng langsung berbalik. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan dua orang yang mengikuti di belakangnya. Kakak senior Zheng, apakah kamu mengejar orang itu? Melihat kakak senior Zheng, salah satu dari dua orang itu buru-buru bertanya. Saya tidak menyusul, orang itu melarikan diri, kata kakak senior Zheng dengan ekspresi muram. Tidak mungkin, kakak senior Zheng begitu kuat, tetapi orang itu benar-benar melarikan diri. Kedua orang itu tentu saja terkejut. Apakah kamu kenal bocah itu? Apakah kamu tahu namanya? Kakak senior Zheng bertanya lagi. Baru saja, dia melihat wajah Linlong, tetapi dia tidak mengenal Linlong sama sekali, jadi ketika dia melihat dua orang itu, dia secara alami bertanya. Aku tidak tahu. Kedua orang itu saling memandang dan mengatakan hal yang sama. Kalau begitu, bisakah kita bertanya pada yang lain saja? Kakak senior Zheng mencibir sambil melihat beberapa orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang ini secara alami adalah orang-orang yang mengikuti dari menara hitam. Mereka masih belum mengetahui situasinya, jadi mereka tidak mau pergi. Saat berikutnya, mereka merasa ada yang tidak beres karena kakak senior Zheng langsung bergegas ke arah mereka. Melihat keadaan yang kurang baik, dua orang yang cerdik itu langsung berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak tahu apakah kakak senior Zheng marah kepada mereka karena apa yang terjadi sebelumnya, jadi wajar saja, lebih baik pergi. Namun, kedua orang itu masih ditangkap oleh kakak senior Zheng. Takut kakak senior Zheng tiba-tiba membunuh mereka, kedua orang itu berkata dengan ketakutan, kakak senior Zheng, kami hanya ingin mengikutimu dan melihat-lihat. Kami pasti tidak punya niat lain. Takut kakak senior Zheng tiba-tiba membunuh mereka, kedua orang itu buru-buru berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Kedua orang itu buru-buru bertanya, ada apa? Apakah kamu kenal orang yang menghancurkan kotak peta itu? Kakak senior Zheng bertanya, siapa, siapa yang memecahkan kotak peta itu? Keduanya tercengang. Kakak senior Zheng tidak bisa berkata-kata. Kedua orang ini jelas berada terlalu jauh. Mereka bahkan tidak tahu kalau kotak petanya telah hancur. Um, baru saja, ketika kita keluar dari menara hitam dan mengepung dua orang yang membunuh Tao Yang, apakah kamu mengenali orang yang berdiri di sebelah kananmu? Kakak senior Zheng bertanya. Meski hanya dalam waktu singkat, dia sudah menghafal sebagian besar wajah mereka hanya dengan sekali pandang. Mendengar perkataannya, salah satu dari keduanya langsung berkata, saya tahu siapa orang itu. Oh, siapa itu? Itu Lin Li. Nah, siapa Lin Li? Kakak senior Zheng mau tidak mau bertanya. Dia adalah murid baru. Sepertinya dia baru saja memasuki dunia tembaga, jawab pihak lain. Tidak mungkin, murid baru bisa menguasai langkah berpola besi. Kakak senior Zheng tidak bisa tidak terkejut. Apa? Dia sudah menguasai langkah bergaris besi. Dua orang di depan kakak senior Zheng tidak bisa tidak terkejut. Sejujurnya, salah satu dari mereka hanya mengenal Lin Long, tapi tidak tahu banyak tentang dia. Karena keterkejutan ini, kakak senior Zheng mau tidak mau bertanya, kamu tidak mungkin salah mengira dia sebagai orang lain, bukan? Seorang murid baru tidak hanya menguasai langkah-langkah bergaris besi, tetapi juga menguasainya sedemikian rupa. Dia tentu saja tidak mempercayainya. Tidak salah, itu pasti dia, dan dia pasti murid baru, orang itu buru-buru menjamin. Apakah begitu? Menganggup, kakak senior Zheng berkata, selain itu, apa lagi yang kamu ketahui tentang dia? Tidak ada lagi, orang itu langsung menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi, kata kakak senior Zheng. Terima kasih, kakak senior Zheng. Mendengar kata-kata kakak senior Zheng, keduanya tentu saja sangat gembira. Takut pihak lain akan mengubah perkataannya, mereka buru-buru meninggalkan tempat itu. Meskipun mereka tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Lin Long, mereka sudah mengetahui namanya, yang merupakan semacam penghiburan bagi kakak senior Zheng. Lin Li, bocah nakal, tunggu saja. Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku pasti akan mencabik-cabikmu. Kakak senior Zheng mencibir di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, dia terus memimpin orang-orang di belakangnya ke arah di mana Lin Long dan monyet hitam melarikan diri. Saat ini, Lin Long tidak lagi berada di arah itu. Meskipun dia lolos dari kejaran kakak senior Zheng, dia masih merasa tertekan karena monyet hitam itu masih mengikuti di belakangnya. Namun, pada suatu saat, matanya tiba-tiba berbinar karena dia melihat potongan kain yang dipegang erat oleh monyet hitam itu. Dari mana monyet ini mendapatkan kain lap ini? Tunggu, warna kain lap ini sepertinya sangat mirip dengan warna kain sutra di kotak peta tadi. Dengan pemikiran ini, Lin Long memusatkan perhatiannya pada kain itu. Meski hanya sekejap ketika kotak petanya hancur, dia masih melihat warna kain sutra di dalamnya. Mungkinkah monyet ini mengandalkan teknik gerakannya sendiri untuk dengan paksa mengambil kain lap ini dari kotak yang telah terbelah menjadi beberapa bagian. Pikiran seperti itu muncul di benak Lin Long. Dalam hal ini, dia secara alami memperhatikan kain ini karena jika peta pada kain itu masih utuh, dia mungkin bisa langsung menemukan situs kuno dengan teknik pedang yang tidak lengkap. Saat itu, dia menatap monyet hitam itu dan berkata, monyet, cepat lempar kain itu. Jelas sekali, monyet hitam itu tidak tahu apa yang dibicarakannya dan terus melompat-lompat. Setelah memikirkannya, Lin Long mengeluarkan sepotong kain dan melemparkannya ke tanah. Kali ini, monyet hitam itu jelas mengerti. Yang membuat Lin Long terdiam adalah apa yang dilakukannya di saat berikutnya. Ia mengambil batu bundar seukuran buah ungu dari tanah dan memberi isyarat. Secara alami, Lin Long mengerti bahwa monyet itu ingin dia mengeluarkan buah ungu dan menukarnya dengan pihak lain. Monyet ini sangat licik. Lin Long berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Lin Long mengeluarkan buah ungu dari runik space ring, mematahkan sepotong seukuran kuku, dan melemparkannya ke monyet. Monyet itu mengira Lin Long akan membuangnya dan buru-buru melompat ke arah itu. Namun, yang membuatnya kecewa, Lin Long tidak membuangnya sama sekali. Untuk sesaat, ia meringis kesakitan. Selanjutnya, ia bersiap untuk merobek kain itu menjadi beberapa bagian. Melihat tindakan monyet itu, Lin Long diam-diam menyekak keringat dinginnya. Ia sangat khawatir monyet itu akan langsung merobek kain itu menjadi beberapa bagian. Untungnya, monyet itu jelas-jelas hanya berusaha menakutinya. Namun, dari kemarahan monyet itu, Lin Long tahu bahwa jika dia terus menggoda monyet itu, mungkin kain itu akan robek menjadi beberapa bagian. Lin Long tidak benar-benar menggoda monyet dengan melakukan ini, tapi dia hanya mengujinya dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Melihat sedikit buahnya membuat monyet bertingkah seperti itu, Lin Long mulai menjalankan rencananya. Sesaat kemudian, dia langsung mengoleskan cairan obat hitam ke dalam sedikit buah dan melemparkannya ke arah monyet. Monyet itu segera melompat dan meraih buah yang ada di tangannya. Setelah mengendusnya dengan hati-hati beberapa saat, ia menggigitnya dan terlihat puas. Setelah melihatnya memakannya, Lin Long memberi isyarat agar ia membuang kain itu. Namun, monyet itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Lin Long melempar buah itu lagi. Kali ini, Lin Long tidak mempedulikannya. Dia menyilangkan tangan dan melihatnya, menunggu cairan obat yang direndam dalam buah mulai bekerja. Melihat Lin Long mengabaikannya, monyet itu memamerkan giginya lagi. Tanpa diduga, dalam waktu singkat, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Kemudian, ia menahan perutnya dan berguling-guling di tanah. Ini tentu saja karena cairan obat Lin Long. Meski tidak berwarna dan tidak berasa, namun bisa menyebabkan sakit perut. Sakit perut seperti ini bisa dihilangkan dengan menggunakan teknik budidaya. Namun, monyet ini tidak mengetahui teknik budidaya apapun, jadi Lin Long tidak khawatir dapat menekan rasa sakitnya. Benar saja, seiring berjalannya waktu, monyet itu terus berguling-guling di tanah. Pada akhirnya, ia langsung memohon belas kasihan pada Lin Long. Monyet ini tentu saja tidak bodoh. Dapat dikatakan bahwa Lin Long telah melakukan sesuatu. Lin Long langsung memberi isyarat agar kain itu dibuang. Saat ini, monyet tidak berani tawar-menawar dengan Lin Long dan dengan patuh membuang kain itu. Lin Long segera berjalan mendekat dan mengambil kain lap itu. Setelah meliriknya, matanya langsung berbinar. Ini karena sebenarnya ada tiga reruntuhan kuno utuh yang tergambar di atasnya. Awalnya, dia mengira paling banyak hanya akan ada satu. Sekarang sebenarnya ada tiga, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Lin Long. Dia segera menyingkirkan kain lap itu dan membuang sebuah pil, memberi isyarat agar monyet itu menelannya. Monyet itu tidak terlalu peduli dan langsung menelannya. Setelah melihatnya menelannya, senyuman muncul di wajah Lin Long. Meskipun pil ini dapat menekan cairan obat tadi dan menghilangkan rasa sakit pada monyet, namun sebenarnya akan menyebabkan sakit perut. Namun, itu berbeda dengan cairan obat. Sakit perut akibat pil ini bergelombang. Tentu saja Lin Long bisa langsung membunuh monyet ini. Namun, teknik gerakan monyet tersebut membuatnya punya rencana lain. Dia ingin menjinakkan monyet ini dan membuatnya melakukan sesuatu untuknya. Di alam mistik ini, memiliki monyet seperti ini yang melakukan sesuatu untuknya bukanlah hal yang remeh. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah langsung membunuh monyet ini sekarang. Setelah meminum pil tersebut, perut monyet langsung berhenti sakit. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, ia tidak berani pamer kepada Lin Long seperti sebelumnya. Namun, ia masih mengikuti di belakang Lin Long. Ia tidak menyangka perutnya akan sakit lagi setelah mengikuti mereka beberapa saat. Tak berdaya, ia hanya bisa memohon belas kasihan pada Lin Long. Lin Long mengambil pil lagi dan membiarkannya menelannya. Siapa sangka sakit perut akan kambuh lagi setelah beberapa saat. Setelah ini diulangi beberapa kali, monyet itu menjadi patuh sepenuhnya dan tidak berani melompat-lompat di depan Lin Long. Ia segera melakukan apapun yang diminta Lin Long, tidak berani menolak sama sekali. Melihatnya dijinakkan seperti ini, Lin Long secara alami mengungkapkan senyuman puas. Namun, tidak seperti monyet roh sebelumnya, monyet ini tidak dapat ditempatkan ke dalam cincin spasial rahasia. Alasannya tentu saja karena Rune di benua Changyun berbeda dengan Rune di benua langit campuran. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan monyet itu mengikuti di belakangnya. Selanjutnya, Lin Long secara alami pergi ke tiga reruntuhan kuno di kain itu. Jika dia tidak pergi ke sana sesegera mungkin, tidak baik jika orang lain mengalahkannya. Meskipun orang lain tidak memiliki peta, mereka masih dapat menemukan tiga reruntuhan kuno ini secara tidak sengaja. Segera, Lin Long tiba di sekitar reruntuhan kuno. Menurut peta, dia sampai di depan sebuah gua. Reruntuhan kuno ada di gua ini. Gua itu sangat tersembunyi. Tidak hanya pintu masuknya yang ditumbuhi rumput liar, tapi juga ada batu yang menghalanginya. Jika bukan karena peta Lin Long, dia tidak akan menemukannya bahkan setelah berjalan-jalan beberapa saat. Setelah mendorong batu besar yang menghalangi pintu masuk, pintu masuk gua terlihat di depan Lin Long. Lin Long menyelidiki gua itu dengan divine sensenya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalam, Lin Long masuk. Gua itu bisa menampung tiga orang. Setelah berjalan beberapa kaki, Lin Long sampai di bagian terdalam gua. Itu adalah sebuah gua yang tingginya tiga kaki dan lebar tiga kaki. Gua itu benar-benar kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Namun, reruntuhan kuno tidak ada di sini. Sebaliknya, ia berada di balik salah satu dinding batu. Setelah mengetuk salah satu dinding batu beberapa saat, pintu rahasia yang tersembunyi langsung terbuka. Setelah berjalan melewati pintu rahasia, Lin Long menemukan sebuah ruangan batu. Ukurannya hampir sama dengan reruntuhan kuno pertama yang dia temukan. Ada beberapa meja batu dan bangku batu di ruangan batu. Lin Long menemukan sebuah kotak di salah satu meja batu. Kotak itu berwarna hitam dan sama persis dengan kotak yang berisi peta yang tidak lengkap. Tidak ada kata-kata di permukaan kotak itu. Namun, Lin Long merasa bahwa teknik pedang yang tidak lengkap seharusnya ada di dalam kotak ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitar kotak itu, Lin Long berjalan mendekat dan mengambil kotak itu. Kotak itu tidak mudah dibuka. Setelah berusaha keras, dia akhirnya membuka kotak itu. Begitu dia membukanya, dia melihat beberapa lembar kertas menguning. Ada banyak kata-kata kecil di kertas itu. Setelah melihat lebih dekat, senyuman muncul di wajah Lin Long. Isi makalahnya jelas berhubungan dengan teknik pedang. Setelah menyimpan kertas itu, Lin Long dengan hati-hati mencari di ruangan batu itu lagi. Namun, dia tidak menemukan hal lain yang berguna. Setelah itu, Lin Long meninggalkan tempat ini dan bergegas ke reruntuhan kuno berikutnya. Setelah menghabiskan satu jam, dia sampai di lokasi reruntuhan kuno berikutnya. Ketika dia tiba, ekspresinya langsung menjadi agak jelek. Ini karena jelas ada empat orang di sekitar reruntuhan kuno. Untungnya, tidak ada orang dengan peringkat silver di antara mereka. Terlebih lagi, mereka sepertinya tidak menemukan pintu masuk ke reruntuhan kuno. Lin Long berharap mereka tidak dapat menemukannya dan pergi. Karena dengan cara ini, dia tidak perlu bertarung dengan siapapun untuk mendapatkannya dan bisa dengan mudah mendapatkan sisa chapter di dalamnya. Yang membuatnya tertekan adalah meski keempat orang itu tidak bisa menemukannya, mereka tidak punya niat untuk segera pergi. Sebaliknya, mereka terus mencari di sekitar. Yang membuatnya semakin tertekan adalah sesaat kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Sepertinya aku merasakan aurar reruntuhan kuno. Mendengar itu, orang lain mau tidak mau bertanya, apakah itu di dekatmu? Benar, itu ada di sekitarku. Kata orang pertama lagi. Segera, tiga orang lainnya mengelilinginya. 1923. Ekspresi Linlong berubah menjadi lebih buruk karena mereka berempat jelas berada di pintu masuk reruntuhan kuno. Berdasarkan situasi saat ini, mereka akan segera membuka pintu masuk. Oleh karena itu, Linlong buru-buru pergi. Akan merepotkan jika dia tidak pergi secepat mungkin dan membiarkan pihak lain masuk terlebih dahulu. Jika itu terjadi, pihak lain kemungkinan besar akan mendapatkan pecahan itu sebelum dia. Saat dia masih berada pada jarak tertentu dari mereka berempat, terdengar suara, kaca, yang teredam di depannya. Linlong tahu bahwa pintu masuk telah dibuka. Benar saja, pintu masuknya ada di sini. Benar saja, mereka berempat berseru di saat berikutnya. Di saat yang sama, mereka berempat bergegas menuju pintu masuk. Linlong tidak ragu-ragu dan segera mengikuti mereka masuk. Ruangan batu itu masih berukuran sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada meja atau bangku batu, melainkan platform batu. Linlong mengalihkan pandangannya dan melihat sebuah kotak hitam di platform batu. Itu persis sama dengan kotak hitam yang dia dapatkan sebelumnya. Tidak ada kata-kata di dalamnya juga, jadi jelas bahwa pecahan itu ada di dalam kotak. Mereka berempat jelas sudah melihatnya juga. Salah satu dari mereka bahkan bergegas menuju kotak itu. Linlong tahu akan merepotkan jika orang itu mendapatkannya. Meskipun dia lebih kuat dari mereka berempat, sulit baginya untuk melawan begitu banyak orang. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan, yaitu menghunus pedang besi rahasia di pinggangnya dan menyerang orang di depan. Orang itu kaget dan buru-buru menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tiga lainnya juga menghunus pedang besi mereka dan mengepung Linlong. Brat, kamu benar-benar berani. Kamu sebenarnya ingin merebut sesuatu milik kami. Orang yang hampir disergap oleh Linlong memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Orang lain berkata, Ah Jiwoo, abaikan dia. Ayo ambil kotaknya dulu. Oke, orang bernama Ah Jiwoo menganggup dan berbalik lagi. Namun, saat dia hendak terus berjalan ke depan, bayangan hitam melintas melewatinya. Pada saat dia sadar, bayangan hitam itu sudah bergegas ke platform batu dan meraih kotak hitam itu. Bayangan hitam itu adalah monyet yang masuk di belakang Linlong. Bajingan, cepat letakkan, kalau tidak aku akan membunuhmu. Ah Jiwoo mau tidak mau mengarahkan pedang besi rune ke monyet dan berkata dengan marah. Ah Jiwoo, monyet ini tidak bisa bicara. Apa gunanya memarahinya? Cepat serang. Salah satu orang di sekitar kelompok tiga Linlong berkata, Tentu saja, Ah Jiwoo mengerutkan kening. Dia jelas tidak senang. Namun, di saat berikutnya, dia masih menyerang monyet itu dengan pedangnya. Siapa sangka begitu dia menggerakkan tangannya, monyet itu sudah berlari ke arah datangnya. Kecepatan monyet sangat cepat sehingga ekspresi Linlong berubah. Dia dengan cepat mengejarnya. Ada pun tiga lainnya, mereka ingin mengejarnya juga ketika mereka melihat situasinya tidak berjalan baik. Mereka tidak bisa diganggu dengan Linlong saat ini. Monyet diinstruksikan oleh Linlong, jadi bagaimana Linlong bisa membiarkan ketiga orang ini bergegas dan menghentikan monyet dengan mudah. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga hendak bergerak, dia sudah mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Mereka bertiga terkejut. Beraninya mereka bergegas. Karena itu pula monyet tersebut langsung bergegas menuju pintu masuk dan menghilang dalam sekejap. Jelas sekali bahwa itu sudah keluar dengan cepat. Ada pun Linlong, dia sudah menyingkirkan pedang besi rune dan mengikuti di belakang monyet. Mengejar. Mereka berempat secara alami meraung dan mengikuti di belakang Linlong. Saat Linlong hendak bergegas ke pintu masuk, orang yang paling dekat dengannya menyerang dengan pedangnya. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah Linlong sudah menghilang ketika aura pedangnya mencapai dirinya. Jelas sekali bahwa Linlong telah bergegas keluar. Mereka berempat bergegas keluar. Begitu mereka keluar, hal pertama yang mereka lihat adalah Linlong yang baru saja keluar. Namun, mereka tidak mengejar Linlong karena monyet yang memegang kotak hitam di tangannya jelas berada di sebelah kiri. Kejar monyet itu, salah satu dari mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Kemudian mereka berempat mengejar ke arah monyet. Meski mereka membenci Linlong, kotak itu masih ada di tangan monyet. Oleh karena itu, mereka secara alami harus menangkap monyet terlebih dahulu. Semakin mereka mengejar, semakin jelek ekspresi mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengimbangi monyet sama sekali. Setelah mengejar beberapa saat, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan monyet. Mereka berempat hanya bisa berhenti tak berdaya. Sial, apa itu? Itu hanya di peringkat pedang perunggu, tapi itu sangat cepat. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku tidak tahu. Tiga lainnya menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya. Ini semua salah anak itu. Jika dia tidak menghentikan kita sekarang, monyet tidak akan bisa melarikan diri. Kemudian, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kalian kenal anak itu? Siapa namanya? Orang lain bertanya. Aku tidak tahu. Yang lainnya masih menggelengkan kepala. Jelas sekali tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Linlong. Tidak peduli apa, lain kali dia melihat kita, dia sudah mati. Akhirnya mereka berempat berkata dengan kejam. Saat mereka berbicara, mereka terus mengejar ke arah hilangnya monyet, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah monyet sudah berbelok ke kanan. Di sini, dia melihat Linlong. Setelah melihat Linlong, monyet dengan patu menyerahkan kotak hitam itu kepada Linlong. Hum, lumayan. Linlong menganggup dan mengambil kotak hitam itu. Segera, dia membuka kotak hitam itu dan melihat ke dalam. Dia menemukan ada juga beberapa lembar kertas yang menguning. Setiap lembar kertas memiliki banyak kata yang tertulis di atasnya. Setelah mengeluarkannya dan melihatnya, Linlong menemukan bahwa isinya sebenarnya ada hubungannya dengan potongan kertas sebelumnya. Setelah menghubungkan isi kertas, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sepertinya selama aku bisa menemukan lebih banyak konten, aku bisa mendapatkan teknik pedang. Mampu melihat ini terkait dengan wawasan yang diperoleh Linlong di gua tempat tinggal Su Geng dan yang lainnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa melihat ini sama sekali tanpa mengetahui wawasan tersebut. Melihat ini, Linlong menantikan halaman sisa di reruntuhan kuno berikutnya. Samar-samar dia merasa bahwa sisa buku di reruntuhan kuno seharusnya bisa terhubung dengan dua sisa buku sebelumnya. Jika itu masalahnya, dia mungkin bisa mendapatkan teknik pedang. Ini sangat penting baginya. Lagipula, ada banyak orang yang memiliki kekuatan peringkat perak. Jika dia bisa mendapatkan teknik pedang seperti itu, dia mungkin bisa menggunakannya melawan orang-orang yang berperingkat perak. Dengan pemikiran ini, Linlong segera menyimpan sisa halaman di tangannya, dan menuju ke arah reruntuhan kuno berikutnya. Lokasi reruntuhan kuno ini relatif dekat. Dilihat dari jaraknya, dia hanya perlu menghabiskan waktu lima menit untuk sampai ke sana. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pemuda berusia dua puluhan. Pihak lain sepertinya mengenalnya saat dia menatapnya beberapa saat. Linlong tidak mengenalnya, dan tidak bisa diganggu olehnya. Oleh karena itu, dia terus berlari ke depan setelah meliriknya. Dia tidak tahu bahwa begitu dia pergi, pemuda itu berlari ke arah kanannya. Tak lama kemudian, pemuda itu melihat seseorang. Orang ini adalah Meng Yun, yang berada di peringkat perak bersama Matian Cheng. Melihat pemuda yang berjalan mendekat, Meng Yun sedikit bingung. Zhang Lu, ada apa? Dia baru saja melihat Zhang Lu, dan sekarang Zhang Lu ada di sini lagi. Dia tentu saja sedikit bingung. Zhang Lu buru-buru berkata, Kakak senior Meng, saya baru saja melihat Linli. Di mana dia, setelah mendengar ini, wajah Meng Yun menunjukkan ekspresi gembira. Dia datang ke sini untuk menangkap Linlong, jadi tidak mungkin dia tidak senang mendengar berita seperti itu. Tentu saja, pada titik ini, dia semakin bersemangat untuk mendapatkan teknik pedang di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan teknik pedang, dia secara alami harus menangkap Linlong setelah mendengar informasi Linlong. Arah itu, pemuda bernama Zhang Lu segera menunjuk ke arah yang ditinggalkan Linlong. Sebelumnya, Matian Cheng telah memberitahu Zhang Lu tentang penangkapan Linlong. Sebagai seseorang yang hanya memiliki kekuatan setingkat pedang besi, Zhang Lu tentu saja ingin menjilat Matian Cheng dan Meng Yun. Oleh karena itu, ketika dia melihat Linlong, dia segera melapor ke Meng Yun. Baiklah, ayo kita kejar dia. Dengan ini, Meng Yun segera mengejar ke arah yang ditinggalkan Linlong, sementara Zhang Lu mengikuti di belakangnya. Linlong tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sudah sampai di tempat tujuannya. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan pintu masuk keruntuhan kuno tersebut. Saat dia hendak membuka pintu masuk, dia mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari ada dua orang yang bergegas menuju tempat ini dari kirinya, dan mereka sudah sangat dekat dengannya. Jika dia membuka pintu masuk keruntuhan kuno sekarang, pihak lain pasti akan mendengar suaranya dan bergegas. Oleh karena itu, dia menekan pemikiran untuk segera membuka pintu masuk keruntuhan kuno dan diam-diam tetap di tempatnya. Dia berencana menunggu mereka pergi sebelum membuka pintu masuk dan masuk. Namun, dia tidak tahu bahwa dua orang yang bergegas datang ke sini untuk mencarinya. Segera, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini karena pihak lain tidak berniat untuk segera pergi. Sebaliknya, mereka mencari sesuatu di sekitar. Mungkinkah mereka tahu ada reruntuhan kuno di sini? Ekspresi Linlong berubah. Setelah dengan hati-hati melihat ke arah kedua orang itu, kerutan di keningnya semakin dalam. Ini karena dia tahu bahwa salah satu dari mereka memiliki kekuatan peringkat perak. Yang terpenting, orang ini adalah salah satu orang dari Matian Cheng dan Meng Yun. Sebelumnya, Ah Seng belum sempat memberitahu Linlong siapa Matian Cheng dan Meng Yun, jadi Linlong tentu saja tidak tahu siapa itu siapa. Dan setelah melihat orang lain, dia langsung menyadari bahwa itu adalah pemuda yang dia temui di jalan. Mungkinkah pemuda ini mengenali saya dan memberitahu orang lain? Itu sebabnya orang lain bergegas menangkapku. Linlong menganalisis dalam hati. Di mana pang itu bersembunyi. Saat itu, pemuda yang ditemuinya di jalan tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar itu, Linlong tahu bahwa pihak lain ada di sini untuknya dan bukan karena mereka telah menemukan reruntuhan kuno. Seharusnya di dekat sini. Ayo kita cari dulu dengan cermat. Kata Meng Yun. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan ketahuan. Karena itu, dia harus kabur dulu. Setelah memikat mereka pergi, dia akan kembali untuk mengambil sisa bab di reruntuhan kuno. Saat itu, Linlong membuat keputusan seperti itu. Setelah mengambil keputusan, dia segera berbalik dan berlari ke arah belakangnya. Saat dia berdiri, dia ditemukan oleh Meng Yun. Dia ada di sana. Cepat, kejar dia. Meng Yun berteriak sambil mengejarnya. Saat itu, Linlong sangat khawatir. Ini karena jika pihak lain mengetahui silver steps, dia tidak akan mendapatkan keuntungan dalam hal kecepatan. Ketika saatnya tiba, pihak lain pasti akan menyusulnya. Untungnya, orang di belakangnya tidak mengetahui langkah perak seperti kakak senior Zheng, jadi dia tidak dapat mengejarnya bahkan setelah mengejarnya beberapa saat. Pada saat itu, Meng Yun, yang mengejar di belakangnya, secara alami memiliki ekspresi jelek. Dia tidak pernah menyangka Linlong bisa secepat itu. Dari kelihatannya, Pang ini telah sepenuhnya menguasai langkah-langkah berpola besi. Pikiran ini terlintas di benak Meng Yun. Namun, meski dia tidak bisa menutup jarak sekarang, dia tetap mengikutinya dari dekat. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan kakak senior Zheng, yaitu jika Linlong dihentikan oleh binatang atau orang manapun, dia akan dapat mengejarnya. Namun, setelah mengejar beberapa saat, dia tidak menemukan satupun binatang buas. Sebaliknya, seekor binatang tiba-tiba keluar dari kirinya. Meskipun binatang ini hanya memiliki kekuatan setingkat pedang perunggu, itu masih mempengaruhi dirinya. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengejar Linlong jika dia melambat, dia dengan marah mengalihkan kemarahannya pada binatang ini. Yang membuatnya tertekan adalah binatang ini sangat cepat dan gesit. Meski hanya memiliki kekuatan setingkat pedang perunggu, dia tidak punya cara untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah pada gagasan ini. Binatang ini secara alami adalah monyet di samping Linlong. Linlong telah memerintahkannya untuk mengganggu pihak lain, jadi dia bersembunyi di samping dan tiba-tiba bergegas keluar untuk menghadapi Meng Yun. Kalau tidak, ia tidak akan berani memprovokasi Meng Yun, yang lebih kuat darinya. Meng Yun, yang diperankan oleh monyet, kehilangan kesabaran. Saat dia memikirkan apakah dia harus terus mengejar ke arah Linlong melarikan diri, Zhang Lu menyusul dari belakang. Saat dia menyusul, Zhang Lu dengan cemas berkata, Saudara senior Meng, sepertinya ada reruntuhan kuno di tempat Linlong berada sekarang. Reruntuhan kuno, Meng Yun bertanya dengan tidak percaya. Alasan mengapa dia tidak mempercayainya adalah karena jika memang ada reruntuhan kuno, Zhang Lu sendiri yang akan memonopolinya. Kenapa dia memberitahunya? Zhang Lu, yang memahami niat Meng Yun, berkata, Baru saja, saya merasakan aurara reruntuhan kuno di dekat tempat itu. Namun, saat saya hendak menyelidikinya, beberapa orang lagi datang. Saya tidak tahu apakah mereka merasa ada reruntuhan kuno di dekatnya, jadi mereka mulai mencari di area tersebut begitu mereka tiba. Saya tahu saya bukan tandingan mereka, jadi saya segera datang mencari Anda, kakak senior Meng. Bagaimana mungkin Meng Yun tidak mempercayai Zhang Lu? Dia segera berkata, Ayo pergi. Saat mereka berjalan, dia bertanya, Apakah ada orang berpangkat perak di antara mereka? Sepertinya tidak ada orang yang berpangkat perak, jawab Zhang Lu. Kalau begitu, jika memang ada reruntuhan kuno, itu akan menjadi milik kita. Meng Yun berkata dengan gembira. Tentu saja, ada sesuatu yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Jika memang ada reruntuhan kuno, itu hanya milik Meng Yun saja. Saat ini, Lin Long tidak jauh di belakang mereka berdua. Setelah dia kabur tadi, dia tidak langsung mengitari mereka karena akan terlalu jauh. Oleh karena itu, dia berencana untuk menunggu Meng Yun pergi sebelum kembali ke tempat dia datang. Namun, saat dia melihat Meng Yun dan Zhang Lu pergi, dia mulai khawatir. Ini karena Meng Yun baru pergi setelah pemuda itu datang dan mengatakan sesuatu padanya. Selanjutnya, dia pergi dengan sangat cepat. Hal ini membuatnya khawatir bahwa Meng Yun telah menemukan reruntuhan kuno. Lagi pula, jika Meng Yun melewati reruntuhan kuno tadi, dia akan memiliki kesempatan untuk merasakan aura reruntuhan kuno. Dia harus segera kembali. Jika Meng Yun benar-benar merasakan aura reruntuhan kuno, benda-benda di dalamnya mungkin akan direnggut jika dia tidak segera pergi ke sana. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengikuti di belakang Meng Yun dan Zhang Lu. 1924 Dengan sangat cepat, Meng Yun dan Zhang Lu kembali ke tempat Lin Long berada. Mengikuti di belakang mereka, Lin Long dapat melihat ada tiga orang lagi di sekitar area tersebut. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, wajah Lin Long berubah menjadi jelek ketika dia melihat di mana mereka bertiga berada. Mereka jelas berada di pintu masuk reruntuhan kuno. Terlebih lagi, mereka bertiga juga merasakan aura reruntuhan kuno. Oleh karena itu, mereka mencari di sana. Berdasarkan situasi ini, mereka bertiga pasti akan segera menemukan pintu masuk reruntuhan kuno. Meng Yun dan Zhang Lu juga memperhatikan hal ini, jadi mereka segera bergegas menuju lokasi ketiga orang itu. Lin Long mengikuti di belakang mereka berdua. Dengan sangat cepat, Meng Yun dan Zhang Lu tiba di depan mereka bertiga. Melihat mereka bertiga, Meng Yun tidak bisa menahan cemberut. Dia segera menoleh untuk melihat Zhang Lu, matanya dipenuhi ketidakpuasan dan keraguan. Alasannya adalah karena salah satu dari tiga orang di depannya jelas-jelas berada di peringkat perak. Mengetahui mengapa Meng Yun seperti ini, Zhang Lu buru-buru berkata, Kakak senior Meng, kakak senior Mo dan dua lainnya tidak ada di sini sekarang. Kakak senior Mo yang disebutkan Zhang Lu adalah orang berpangkat perak di depan mereka. Benar, aku tidak ada di sini sekarang, kata kakak senior Mo. Kakak magang senior Mo berkata, sebelumnya ada orang lain di sini, tapi dia diusir oleh kami bertiga. Mendengar kata-kata kakak senior Mo, Meng Yun dan Zhang Lu secara alami mengerti. Kakak senior Mo kemudian bertanya dengan ragu, berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu baru saja berada di sini, tetapi kamu pergi. Mengapa kamu kembali? Pada saat ini, dia secara alami sangat tertekan. Jika Meng Yun dan Zhang Lu tidak datang, barang-barang di reruntuhan kuno pasti menjadi miliknya. Siapa sangka keduanya justru muncul di momen genting ini? Baru saja, kami mengejar orang lain, tapi kami tidak bisa mengejar, jadi kami kembali, kata Meng Yun sambil mengerutkan kening. Meng Yun secara alami juga mengalami depresi. Jika bukan karena Mo Kai, barang-barang di reruntuhan kuno itu akan menjadi miliknya. Mo Kai tersenyum, sejak kita datang ke sini bersama-sama, itu pasti takdir. Nanti, mari kita andalkan kekuatan kita untuk mendapatkan pecahan di dalamnya. Baiklah, kata Meng Yun tanpa ragu-ragu. Segera, beberapa dari mereka dengan hati-hati mencari di area tersebut. Dengan sangat cepat, salah satu dari mereka membuka pintu masuk. Dengan suara, kaca, sebuah pintu masuk terbuka di bawah kaki pria itu, memperlihatkan tangga menuju ke bawah. Melihat tangga ini, orang-orang ini tidak peduli jika ada bahaya di dalam, mereka semua bergegas masuk bersama-sama. Linlong secara alami juga bergegas masuk. Bagaimanapun, situasi di dalam mungkin sama seperti sebelumnya. Kotak berisi sisabab ada di luar, dan siapapun yang masuk lebih dulu akan mendapat manfaat darinya. Jika dia masuk nanti, kotak itu mungkin akan dirampas. Di bawah mereka ada ruangan batu. Itu jelas lebih besar dari ruangan batu yang pernah dilihat Linlong sebelumnya. Tidak ada tambahan apapun di dalamnya, hanya platform batu. Di platform batu, ada kotak hitam tanpa tulisan apapun di atasnya. Jelas sekali, kotak itu berisi buku yang tidak lengkap. Lima orang di depan secara alami adalah orang pertama yang bergegas masuk. Salah satu orang di sisi kakak seniormo adalah orang pertama yang bergegas menuju platform batu. Namun, saat orang itu hendak mengambil kotak itu, pedang Ki Meng Yun telah mengenai punggungnya. Ah! Setelah mengeluarkan pekikan darah yang mengental, pria itu dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung pingsan. Saat ini, Mokai kebetulan berada di sisi lain, jadi dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Meng Yun. Dalam sekejap, mereka berempat menemui jalan buntu. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju, karena mereka pasti akan diserang jika melakukannya. Pada saat ini, Mokai secara alami dipenuhi dengan kebencian. Jika dia tidak bergegas ke arah yang salah, dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang Meng Yun. Jika itu terjadi, kotak itu pasti miliknya. Meng Yun, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar memperlakukan adik juniormu sendiri seperti ini. Mokai berkata dengan dingin. Sama denganmu. Mokai, jika kamu tidak menggunakan metode kejam seperti itu untuk memaksa orang-orang yang datang lebih dulu pergi, bagaimana kalian bertiga bisa memonopoli runtuhan kuno ini? Meng Yun berkata dengan tenang. Hah, Mokai mendengus dingin. Mokai, jangan bertengkar dulu. Ayo usir orang lain dulu. Saat ini, kata Meng Yun. Tentu, kata Mokai. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu masuk. Ada seseorang berdiri di sana. Mereka bisa merasakannya saat mereka turun, tapi karena perhatian mereka tertuju pada pihak lain, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Melihat orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini karena wajah orang ini ditutupi, dan mereka tidak tahu siapa dia. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah bahwa orang ini sepertinya hanya memiliki kekuatan pangkat pedang besi, karena dia memiliki pedang besi rahasia yang tergantung di pinggangnya. Orang ini secara alami adalah Linlong. Alasan dia menutupi wajahnya adalah karena dia tidak ingin Meng Yun mengincarnya lebih jauh lagi. Nah, tidak peduli siapa kamu, keluar dari sini sekarang juga. Jika tidak, kami tidak keberatan membunuhmu. Mokai berkata dengan dingin. Benar, keluar dari sini sekarang juga, atau kami akan segera membunuhmu. Meng Yun berkata dengan dingin. Maaf, sebelum saya mendapatkan kotak itu, saya tidak akan pergi. Linlong tersenyum dengan tenang. Hahaha. Mendengar kata-kata Linlong, Meng Yun, Mokai, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Cek-cek nak, kata-katamu lucu sekali. Apa menurutmu kamu punya kesempatan untuk merebut kotak ini dari kami berempat? Meng Yun berkata dengan nada mengejek. Jika mereka berempat bertarung sekarang, pihak lain mungkin punya peluang. Tapi sekarang mereka bersatu melawan pihak luar, bagaimana dia bisa punya peluang? Apakah kamu yakin tidak akan pergi? Melihat Linlong masih belum berniat pergi, Mokai mencibir. Nak, kamu sungguh berani. Kamu sebenarnya berani menentang kami. Mengatakan ini, Meng Yun memandang Mokai dan berkata, Mokai, kamu dan aku akan mengirim satu orang. Bagaimana kalau kita mengusir anak ini dulu? Pada saat ini, secara alami lebih baik mereka berdua berurusan dengan Linlong. Namun, dia takut pihak lain akan menggunakan kesempatan ini untuk bergegas dan merebut kotak itu, jadi dia secara alami mendapatkan ide ini. Mokai juga mempunyai kekhawatiran ini, jadi dia segera menganggup dan berkata, Baiklah. Mengatakan ini, mereka berdua berkata kepada orang di samping mereka, Pergilah dan tangani anak itu. Segera, Zhang Lu dan orang lainnya segera berdiri. Zhang Lu tidak mau, tetapi saat ini, bagaimana dia berani mengatakan tidak? Lalu, mereka berdua berjalan ke arah Linlong. Nak, izinkan kami memberimu pelajaran. Kami akan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Kata orang lain sambil berjalan mendekat. Melihat dua orang yang berjalan mendekat, Linlong hanya bisa mengerutkan alisnya. Meskipun kekuatan individunya jauh lebih kuat daripada mereka berdua, dia akan berada dalam bahaya jika dia terlibat dengan mereka saat ini. Namun, dia sudah mempunyai rencana. Dia segera menunjuk ke platform batu dan berteriak, apakah ada yang merebut kotak itu? Meskipun mereka tidak mempercayai kata-kata Linlong, Meng Yun dan tiga lainnya masih menoleh untuk melihat platform batu. Saat mereka menoleh, wajah mereka langsung menjadi gelap. Itu karena platform batunya kosong, dan hanya ada sebuah kotak di sana. Bagaimana kotak itu bisa dirampas? Nak, sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Meng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Zhang Lu dan orang lainnya berjalan dengan cepat. Pada saat ini, Meng Yun tiba-tiba merasa seolah-olah ada bayangan hitam yang melewatinya. Dia buru-buru melihat ke arah platform batu, dan ekspresinya berubah saat melihatnya. Itu karena seekor monyet hitam telah berlari ke platform batu dan meraih kotak di tangannya. Mokai pun segera mengalihkan pandangannya ke monyet hitam itu. Bajingan, cepat letakkan kotak itu atau aku akan membunuhmu. Meng Yun dengan marah berkata pada monyet hitam itu. Saat ini, mereka berdua tidak melihat ke arah Linlong lagi. Mereka khawatir monyet hitam itu tidak sengaja melarikan diri. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah kekuatan monyet hitam itu tidak kuat. Itu hanya pada peringkat pedang perunggu. Jika bukan karena Meng Yun mewaspadai Mokai, dia pasti sudah menyerang. Tentu saja, Mokai juga mewaspadai Meng Yun. Melihat situasi ini, Zhang Lu dan dua orang lainnya juga berhenti dan menoleh untuk melihat ke atas. Meng Yun, ayo kita bunuh monyet ini dulu. Mokai mengerutkan kening. Baiklah, Mokai mengangguk. Segera, mereka berdua mengeluarkan pedang perak mereka. Saat mereka berdua belum sepenuhnya mengeluarkan pedang perak mereka, monyet hitam itu membuat gerakan yang tidak terduga. Ia melemparkan kotak hitam di tangannya. Itu terlempar antara Mokai dan Meng Yun. Arah lemparannya bukan ke arah Zhang Lu dan Linlong, melainkan ke arah lain. Karena lemparan monyet hitam itu terlalu mendadak, Mokai dan Meng Yun sebenarnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Zhang Lu dan orang lainnya segera bergegas menuju kotak hitam setelah tertegun sejenak. Pada saat ini, mereka bahkan lebih dekat ke kotak hitam daripada Mokai dan Meng Yun, dan bahkan ke Linlong. Orang yang paling dekat dengan kotak hitam itu adalah orang yang ada di sisi Mokai, jadi dia bergegas ke depan. Situasi ini tentu saja membuat Mokai cemas. Dia dengan cemas berteriak, Zhang Lu, hentikan dia. Bahkan jika Mokai tidak mengatakan apa-apa, Zhang Lu tidak akan membiarkan orang itu dengan mudah merebut kotak hitam itu. Oleh karena itu, dia langsung menyerang orang itu dengan pedangnya. Merasakan pedangki datang dari belakang, orang itu tidak berani maju lagi. Dia buru-buru menghindar ke kanan. Penghindarannya tentu saja membuat Zhang Lu sangat bahagia. Dengan cara ini, dialah orang yang kemungkinan besar akan mendapatkan kotak hitam itu. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke sisinya. Sebelum dia sempat bereaksi, sosok itu sudah bergegas ke sisi kotak hitam dan merebutnya. Orang ini secara alami adalah Linlong. Dengan kecepatannya, sangat mudah baginya untuk merebut kotak hitam itu sebelum Zhang Lu melakukannya. Bocah sialan, kamu sedang mendekati kematian. Zhang Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah saat dia langsung bergegas mendekat. Dia bukan satu-satunya yang bergegas. Meng Yun dan Mokai juga bergegas mendekat. Pada saat inilah Linlong membuat tindakan yang mengejutkan semua orang. Dia melemparkan kotak hitam di tangannya ke sisi lain. Meng Yun, Mokai, dan yang lainnya tentu saja tidak tahu apa yang sedang dilakukan Linlong. Namun, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli padanya? Mereka segera berbalik dan bergegas menuju kotak hitam. Namun, saat mereka bergerak, sesosok hitam telah meraih kotak hitam itu dan langsung bergegas menuju pintu masuk. Mengejar. Setelah raungan tersebut, Meng Yun, Mokai, dan yang lainnya segera mengejar. Sosok hitam itu adalah monyet hitam sebelumnya. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, monyet hitam itu dengan jelas bergegas menuju pintu masuk di depan mereka. Pada saat mereka bergegas, monyet hitam itu sudah menghilang tanpa jejak. Meng Yun dan Mokai yang cemas secara alami mengejarnya. Adapun Linlong, dia juga bergegas keluar bersamaan dengan Zhang Lu dan Mokai. Setelah mereka berempat bergegas keluar, mereka menemukan bahwa monyet hitam telah melarikan diri ke kiri, dan sepertinya ada tiga orang ke arah itu. Cepat dan hentikan, Meng Yun dan Mokai tidak peduli apakah mereka mengenali ketiga orang itu atau tidak. Sambil berteriak, mereka mengejar monyet hitam itu. Ketika ketiga orang itu melihat situasi ini, mereka juga mengacungkan pedang besi rahasia di tangan mereka untuk menghadapi monyet hitam itu. Apa yang tidak disangka Linlong adalah monyet hitam itu benar-benar terluka oleh salah satu pedang kirakyat. Dia tidak tahu apakah itu karena monyet hitam itu terlalu terburu-buru atau tidak. Untungnya, cederanya tidak terlalu serius, dan monyet hitam itu segera melarikan diri. Hal ini membuat Linlong menghela nafas lega. Jika kera hitam dihentikan, kotak hitam di tangan kera hitam pasti akan jatuh ke tangan ketiga orang tersebut. Melihat monyet hitam itu terus melarikan diri, sekelompok orang dengan sendirinya mengejarnya. Adapun Linlong, dia juga mengikuti di belakang mereka. Namun, dia tidak berani terlalu dekat dengan mereka karena dia akan mendapat masalah jika mereka berbalik dan menyerangnya. Bagaimanapun, ada dua ahli peringkat perak di antara mereka. Setelah mengikuti beberapa saat, Linlong menghela nafas lega karena monyet hitam telah mengusir mereka tanpa jejak. Karena mereka tidak dapat menemukan monyet hitam itu, Meng Yun, Mo Kai, dan yang lainnya hanya bisa berhenti. Setelah berhenti, Zhang Lu berkata, saya pikir orang bertopeng itu seharusnya bersekongkol dengan monyet hitam ini. Benar, mereka seharusnya bersekongkol. Mo Kai juga mengangguk. Kalau begitu ayo kita kembali dan mencari orang itu. Jika kita menemukannya, kita pasti bisa mendapatkan kotak hitamnya. Meng Yun juga berkata, Karena itu, sekelompok orang segera berbalik. Meskipun Linlong mengikuti di belakang mereka, mereka tidak dapat menemukannya. Setelah mencari beberapa saat, mereka hanya bisa berhenti tanpa daya ketika tidak dapat menemukan Linlong. Mungkinkah monyet hitam yang merebut kotak hitam itu adalah monyet hitam yang sama yang menghentikanku? Pada saat ini, pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Meng Yun. Pikiran ini segera membuatnya teringat pada Linlong. Mungkinkah monyet ini milik Linli, dan itulah mengapa tiba-tiba ia menghentikannya? Jika itu masalahnya, orang bertopeng tadi seharusnya adalah Linli. Hanya dia yang memiliki kecepatan dan teknik gerakan seperti itu. Semakin Meng Yun memikirkannya, semakin dia merasa bahwa orang bertopeng itu adalah Linli. Dengan kata lain, kotak hitam itu direbut oleh monyet hitam Linli. Anak baik, kamu benar-benar menjinakkan binatang buas itu. Aku benar-benar meremehkanmu. Ekspresi Meng Yun jelek saat dia berpikir sendiri. Tentu saja, ini hanya dugaannya. Dia hanya akan tahu jika dia benar-benar menangkap Linlong. Namun, dia tidak bermaksud memberitahu Mokai tentang hal ini karena Linlong memiliki kotak hitamnya. Jika dia menyuruh Mokai dan Mokai menangkap Linlong, sisa capter di kotak hitam tidak akan menjadi miliknya lagi. Oleh karena itu, dia menyembunyikan motif egoisnya. Jika bukan karena kotak hitam, dia pasti akan memberitahu Mokai bahwa orang itu adalah Linli dan meminta Mokai membantunya menanganinya. Karena mereka tidak dapat menemukan Linlong dan monyet hitam, mereka tidak mau menyerah. Oleh karena itu, mereka terus mencari-cari. Saat ini, Linlong sudah membuat lingkaran besar dan mengejar monyet hitam itu. 1925 Yang tidak diketahui Linlong adalah monyet hitam itu sedang dalam masalah. Baru saja, ia diserang di kaki kanannya. Meskipun pada awalnya baik-baik saja, seiring berjalannya waktu, pendarahannya semakin banyak, dan cederanya menjadi semakin serius. Untungnya, ia berhasil menyingkirkan Meng Yun dan orang lain yang mengejarnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, setelah menyingkirkan Meng Yun dan yang lainnya, ia sudah sedikit terlatih-tatih. Di saat yang sama, ia terasa sedikit pusing, yang memaksanya berhenti. Secara kebetulan, ada dua orang di dekatnya, dan mereka kebetulan melihatnya. Awalnya, kedua orang itu hanya melihatnya dan tidak berpikir untuk menghadapinya. Lagi pula, tidak ada gunanya berurusan dengan binatang buas di negeri rahasia ini. Namun, mata mereka segera berbinar karena melihat kotak hitam di tangan monyet hitam itu. Ada kotak hitam di tanah rahasia. Tentu saja, mereka mengaitkan kotak hitam itu dengan semacam harta karun. Sejenak mereka berpikir untuk merebut kotak hitam itu dari tangan monyet hitam itu. Setelah melihat lebih dekat, mata mereka semakin berbinar karena ternyata monyet hitam itu sudah terluka. Ini adalah kesempatan bagus. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Huang En, ayo kita kelilingi dengan tenang dan serang saat kita sudah dekat. Salah satu dari mereka langsung berbisik. Oke, Huang En segera mengangguk. Meskipun kerah hitam terluka, mereka takut kerah hitam tersebut masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri saat ini, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati. Keduanya langsung mengepung monyet hitam itu dari kiri dan kanan. Ketika mereka sudah dekat, monyet hitam itu benar-benar memperhatikan mereka. Begitu melihat mereka, monyet hitam itu dengan putus asa melarikan diri ke arah lain. Tentu saja, ia masih memegang rat kotak hitam di tangannya. Lin Long memerintahkannya untuk mengambilnya, jadi tidak berani kehilangannya. Begitu mereka melihatnya kabur, Huang En dan orang lain segera mengejarnya. Yang membuat wajah kedua orang ini menjadi jelek adalah karena kecepatan monyet hitam itu hingga mereka sempat tertinggal beberapa saat. Tentu saja, keduanya tidak menyerah. Lagi pula monyet hitam itu sudah terluka, bagaimana bisa bertahan lama. Benar saja, setelah mengejar beberapa saat, kecepatan monyet hitam itu melambat. Mereka berdua mempercepat dan pada saat berikutnya, mengepung monyet hitam itu. Begitu mereka mengepung monyet hitam itu, Huang En berkata dengan dingin, monyet sialan, cepat lempar kotak itu. Tak disangka, saat mengatakan itu, monyet hitam itu memeluk kotak hitam di depan dadanya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Lagi pula dia tidak mengerti. Bunuh saja, kata orang lain. Tentu saja, Huang En mengangguk. Keduanya menyerang monyet hitam secara bersamaan. Di luar dugaan, sikrah hitam masih mampu mengelak di momen kritis tersebut. Namun, bagaimana ia bisa sepenuhnya menghindari pedangki keduanya ketika ia sudah terluka. Salah satu pedangki langsung mengenai dadanya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Kotak hitam di tangannya juga jatuh ke tanah. Begitu kotak hitam itu jatuh, Huang En, yang paling dekat dengannya, bergegas mendekat dan mengambilnya. Mereka berdua tidak bisa diganggu oleh monyet hitam saat ini. Dari sudut pandang mereka, monyet hitam itu pasti sudah mati. Sekalipun ia tidak mati, itu bukanlah ancaman bagi mereka. Bagaimanapun, itu hanyalah seekor monyet dengan kekuatan tingkat pedang tembaga. Oleh karena itu, perhatian mereka berdua tertuju pada kotak hitam. Setelah beberapa usaha, Huang En membuka kotak hitam itu. Begitu kotak hitam dibuka, perhatian mereka berdua secara alami terfokus pada apa yang ada di dalamnya. Segera, keduanya melihat beberapa lembar kertas yang menguning. Itu adalah sisa dari skill pedang. Setelah beberapa kali melirik, Huang En sangat gembira. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat ini, temannya tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arahnya. Lu Yong, apa yang kamu lakukan? Dia kaget dan cepat mundur, tapi sudah terlambat. Pedang kilauan langsung menembus dadanya. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Lu Yong, kamu, kenapa kamu melakukan ini? Sebelum meninggal, dia bertanya dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka Lu Yong akan menyerang, jadi dia tidak siap sama sekali. Kalau tidak, dengan kekuatannya, Lu Yong tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sederhana sekali, aku ingin sisa ini. Meskipun kamu akan menunjukkannya kepadaku jika kamu mendapatkannya, lebih baik aku menyimpannya sendiri, kata Lu Yong dengan suara tanpa emosi. Mendengar ini, kepala Huang En miring ke samping, dan dia meninggal. Dia secara alami menyesal memiliki teman seperti itu, tetapi saat ini, penyesalan tidak ada gunanya. Lu Yong mengambil dua langkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk menutup mata Huang En yang tidak menyerah. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, Huang En, jangan salahkan aku. Dunia ini kejam sekali. Meskipun mustahil baginya untuk mendapatkan seluruh skill pedang, bahkan jika dia memperoleh sisa ini, dia bisa menjualnya. Ketika saatnya tiba, dia bisa menikmati uangnya sendirian. Itu akan lebih baik daripada membaginya dengan Huang En. Setelah itu, Lu Yong mengambil sisa-sisa di tanah, memasukkannya ke dalam kotak hitam, dan meninggalkan tempat dengan kotak hitam itu. Tidak lama kemudian, Lin Long yang mengandalkan kemampuan penginderaan aura tikus bambu, menemukan monyet hitam tersebut. Melihat monyet hitam tergeletak tak bergerak dengan darah di seluruh tanah, ekspresi Lin Long langsung menjadi jelek. Ia mengira kerah hitam itu sudah mati, namun setelah karena sebenarnya kerah hitam itu tidak terluka parah. Meski ada luka pedang di dadanya, luka pedang itu tidak dalam. Lin Long dapat melihat bahwa monyet hitam itu seharusnya mengelak dengan teknik tubuhnya, sehingga pedang kilauan hanya mengenainya di bagian paling akhir. Kalau tidak, pedang itu mungkin akan membunuhnya. Lin Long segera memberi makan monyet hitam itu pil penyembuhan tingkat tertinggi. Saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk peduli dengan monyet hitam itu. Setelah memindahkannya ke tempat tersembunyi, dia kembali ke sisi Huang En. Berdasarkan pengalamannya, dia segera melihat Huang En di sergap, dan dia segera memerintahkan tikus bambu itu untuk merasakan aura orang lain. Namun yang membuat ekspresinya berubah menjadi jelek adalah orang tersebut jelas-jelas tidak mengeluarkan darah, sehingga tikus bambu tersebut tidak merasakan aura orang tersebut di sekitarnya. Untungnya, Lin Long menemukan jejak kepergian pihak lain dan segera mengejarnya. Namun setelah mengejar beberapa saat, wajahnya kembali berubah menjadi tidak sedap dipandang karena jejak yang ditinggalkan orang itu telah hilang sama sekali. Alasannya adalah karena banyak binatang buas yang baru saja melewati tempat ini. Binatang buas itu jelas terluka, dan darah serta jejak kaki mereka telah menutupi seluruh jejak yang ditinggalkan orang itu. Karena itu, Lin Long benar-benar kehilangan jejak pihak lain. Setelah bekerja keras beberapa saat, pada akhirnya semuanya demi kepentingan orang lain. Hal ini tentu saja membuat Lin Long merasa tertekan. Namun, dia juga cuek karena dia tahu bahwa dia adalah manusia dan bukan dewa, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukan beberapa kesalahan. Selanjutnya, Lin Long kembali ke tempat monyet hitam itu berada. Setelah sampai, ia menemukan bahwa monyet hitam itu sudah bisa melompat-lompat lagi. Kecepatan pemulihan monyet hitam itu mengejutkan Lin Long. Meskipun pil penyembuhan tingkat tertinggi memainkan peran besar di sini, orang biasa tidak akan bisa pulih secepat itu. Tentu saja monyet hitam itu masih terkena luka-lukanya, sehingga kecepatan dan ketangkasannya sudah sangat menurun. Dapat dikatakan bahwa jika dia dikejar oleh orang dengan peringkat pedang besi sekarang, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lin Long segera melanjutkan ke depan bersama monyet hitam itu. Saat dia berjalan ke depan, dia merasakan aura reruntuhan kuno yang mungkin ada di sekitarnya. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Selama enam jam ini, Lin Long menemukan dua reruntuhan kuno. Namun, kedua reruntuhan kuno ini kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Dia hanya bisa terus mencari. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar suara di depannya, dan itu terdengar sangat familiar. Ketika dia berjalan mendekat untuk melihat, dia menemukan beberapa orang di depannya, dan salah satunya adalah Ah Seng. Lin Long tidak mengenal tiga orang lainnya. Ah Seng belum pernah bertemu Yan Dong dan dua orang lainnya ketika dia datang ke sini. Lin Long segera berjalan mendekat. Saat ini, Ah Seng juga melihat Lin Long dan langsung berkata dengan gembira, Saudara Mudalin. Ya, kakak senior Ah Seng. Lin Long tersenyum. Saudara Mudalin, pernahkah kamu melihat Saudara Dong dan yang lainnya? Ah Seng bertanya lagi. Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak menyapa tiga orang lainnya, monyet hitam di belakangnya tiba-tiba bergegas mendekat dan mencicit ke salah satu dari ketiganya. Tindakan monyet hitam itu langsung membuat perhatian Lin Long beralih ke orang tersebut. Dia berusia sekitar 25 tahun dan memiliki pedang besi rahasia yang tergantung di pinggangnya. Lin Long memperhatikan bahwa ekspresi pihak lain dengan jelas menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat monyet hitam itu. Lalu, dia berkata dengan marah, monyet sialan, apa yang kamu lakukan? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang besi rahasia di tangannya dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, semuanya, ayo kita bunuh binatang ini bersama-sama. Monyet hitam itu belum pernah datang bersama Lin Long sebelumnya, jadi dia tidak tahu kalau monyet hitam itu bersama Lin Long. Lu Yong, itu hanya monster peringkat pedang perunggu. Kamu bisa mengatasinya sendiri, kata orang lain. Itu benar. Ah Seng juga mengangguk. Orang-orang ini tidak berniat mengeluarkan pedang besi rahasia mereka. Alasannya sederhana, monyet di depan mereka hanya memiliki kekuatan monster peringkat pedang perunggu. Baiklah, biarkan aku membunuhnya. Lu Yong berkata sambil tersenyum. Saat ini, dia menyembunyikan kejutan di dalam hatinya. Alasan kenapa dia terkejut adalah karena monyet hitam di depannya masih hidup dan pulih begitu cepat. Karena itu, dia hendak menyerang monyet hitam itu ketika Lin Long tiba-tiba berkata, tunggu. Mengapa, saudara mudalin, kamu akan menghadapinya? Lu Yong bertanya dengan bingung. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu baru saja membunuh sesama murid? Lin Long berkata dengan dingin. Kata-kata ini mengejutkan Lu Yong, tapi dia menyembunyikan keterkejutannya dengan sangat baik. Dia mengerutkan kening dan berkata, saudara mudalin, omong kosong apa yang kamu katakan. Kamu membunuh Huang En, kan? Karena itu, Lin Long mengeluarkan tanda pinggang dan membuangnya. Namun, dia tidak melemparkannya pada Lu Yong melainkan pada Ah Seng. Token pinggang ini secara alami diperoleh dari Huang En. Ah Seng menangkapnya dan menyadari bahwa tanda pinggang yang dilemparkan Lin Long memiliki tulisan Huang En di atasnya. Itu jelas milik Huang En. Mengapa tanda pinggang Huang En ada di sini? Mungkinkah Huang En benar-benar mati dan dibunuh oleh Lu Yong? Ah Seng dan teman-temannya mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yong. Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, Lu Yong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan Huang En dipisahkan oleh binatang buas? Mengapa tanda pinggangnya ada di sini? Mata Lu Yong melirik ke sekeliling dan dia segera menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Huang En dan aku memang dipisahkan oleh binatang buas. Sekarang, tanda pinggang Huang En sebenarnya ada di tangan bajingan ini. Dia pastilah yang membunuh Huang En. Setelah mendengar dia mengatakan itu, tiga lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Lin Long. Kamu benar-benar tahu cara memutar balikkan kebenaran. Apakah kamu berani mengeluarkan benda-benda di cincin spasialmu dan melihat apakah ada sesuatu yang menjadi milik Huang En? Lin Long berkata dengan dingin. Dia telah melihat bahwa Huang En tidak memiliki cincin spasial pada dirinya. Itu pasti direnggut oleh Lu Yong yang telah membunuhnya. Alasan mengapa Lin Long yakin Lu Yong telah membunuhnya adalah karena monyet hitam telah mengenalinya. Lin Long tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang telah membunuh Huang En dan merebut kotak hitam itu dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Lu Yong panik. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata dengan dingin, apa hakmu hingga membuatku mengeluarkan benda-benda di cincin spasialku. Hanya karena kecurigaan ini. Tentu saja, kata Lin Long. Karena kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani mengeluarkan benda-benda di cincin spasialmu? Lu Yong mencibir. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lin Long melepas cincin spasialnya dan melemparkannya ke arah Ah Seng. Lu Yong tidak pernah menyangka Lin Long begitu berani dan terus terang. Seketika, ekspresinya berubah lagi. Bagaimanapun, cincin spasial seseorang biasanya memiliki rahasianya sendiri. Mereka tidak akan tanpa sepengetahuannya, cincin spasial Lin Long hanya berisi benda biasa. Item lainnya semuanya ada di runik spasial ring miliknya. Setelah mengambil cincin spasial Lin Long, Ah Seng dan kawan-kawan bergantian memeriksanya. Segera, Ah Seng berkata, tidak ada apapun yang berhubungan dengan Huang En di lingkaran spasial saudara Mudalin. Aku juga tidak menemukan apapun, kata dua orang lainnya serempak. Aku sudah menunjukkannya kepada semua orang. Sekarang giliranmu untuk menunjukkannya kepada semua orang, kakak senior Lu Yong. tetap Lu Yong dan berkata sambil tersenyum. Wajah Lu Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Cincin spasialnya benar-benar ada hubungannya dengan Huang En. Pada saat itu, dia sangat menyesal tidak menyimpan tanda pinggang Huang En. Dengan begitu, hal ini tidak akan terjadi. Kenapa, kakak senior Lu Yong, apakah kamu dalam masalah? Lin Long mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Lu Yong membeku di sana. Ah Seng dan teman-temannya mulai mencurigai Lu Yong. Baiklah, aku akan mengeluarkannya, kata Lu Yong tak berdaya. Setelah itu, dia mulai melepas cincin spasial di tangannya. Namun, dia jelas membuang-buang waktu. Lin Long menatapnya dengan dingin. Alasan mengapa Lin Long menuduhnya bukan karena dia takut dia bukan lawannya, tapi karena jika dia mengambil tindakan, orang-orang di sampingnya akan menghentikannya. Mereka bahkan mungkin akan berbalik melawannya. Itu tidak bagus. Oleh karena itu, dialah yang menunjukkan bahwa Huang En adalah orang bodoh. Lu Yong, cepatlah, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika mereka melihat Lu Yong berlama-lama. Beberapa dari mereka biasanya memiliki hubungan baik dengan Huang En. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Lu Yong dicurigai membunuh Huang En, mereka tentu saja ingin menyelesaikan masalah ini. He he, ambillah. Lu Yong tiba-tiba mencibir. Dengan mengatakan itu, dua bola bundar tiba-tiba terbang dari tangannya. Satu terbang menuju Lin Long, sementara yang lainnya terbang menuju Ah Seng dan teman-temannya. Lin Long dan kawan-kawan, yang tahu bahwa itu adalah runik bulet, buru-buru mundur. 1926. Saat dia mundur, Lin Long menghunus pedang rahasianya dan menebas peluru rahasia di depannya. Bam! Peluru rahasia yang dipukul meledak. Karena Lin Long telah menangkisnya tepat waktu, peluru rahasia itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Di sisi lain, meskipun Ah Seng dan rekan-rekannya juga telah menghunus pedang rahasia mereka untuk menyerang peluru rahasia, mereka sedikit banyak terluka oleh peluru rahasia tersebut karena mereka tidak mundur tepat waktu. Bukan karena Lu Yong merasa Lin Long kuat, tetapi Lin Long kebetulan berada di sisi lain, terpisah dari Ah Seng dan teman-temannya. Oleh karena itu, dia memiliki peluru rahasia di setiap sisinya. Meskipun setiap peluru rahasia yang dia lemparkan membuat hati Lu Yong sakit, dia tidak peduli untuk melarikan diri. Ini karena begitu dia mengeluarkan cincin spasialnya, Ah Seng dan teman-temannya pasti akan mengetahui bahwa cincin itu berisi barang-barang milik Huang En. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa menghilangkan kecurigaannya tidak peduli apa yang dia katakan. Oleh karena itu, melarikan diri tentu saja merupakan pilihan terbaik. Lin Long tentu saja tidak punya waktu untuk memedulikan Ah Seng dan teman-temannya. Setelah menembakkan peluru rahasia, dia mengejar Lu Yong yang sudah berbalik untuk melarikan diri. Saat Lu Yong melarikan diri, dia melihat ke belakang. Saat dia melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia mengejarnya. Dia buru-buru berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Setelah berlari beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Ini karena kecepatan Lin Long sangat mencengangkan. Dia sudah menyusulnya. Mengapa Pang ini begitu cepat? Apakah dia sudah memahami langkah-langkah berpola besi? Dia berpikir dengan ekspresi jelek. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan melemparkan peluru rahasia lainnya ke Lin Long. Melihat bola ditembakkan ke arahnya, Lin Long bisa melihat sekilas bahwa pihak lain telah melemparkan peluru rahasia lainnya. Dia buru-buru berhenti dan mundur. Di saat yang sama, dia menebas bola dengan pedang rahasia di tangannya. Bang! Dengan ledakan lainnya, peluru rahasia itu sekali lagi terlempar ke udara. Memanfaatkan momen ini, Lu Yong sudah melarikan diri jauh. Namun, Lu Yong tidak merasa nyaman karena dia tahu bahwa dengan kecepatan Lin Long, dia akan segera menyusul. Memang tidak butuh waktu lama bagi Lin Long untuk menyusulnya. Karena tidak ada pilihan lain, Lu Yong melemparkan bom rune lainnya. Dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menghadapi Lin Long. Alasan dia tidak berhenti untuk melawan Lin Long adalah karena dia takut Ah Seng dan teman-temannya akan menyusulnya. Jika orang-orang itu mengejarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memiliki banyak peluru rahasia yang tersisa, dia hanya bisa membuangnya. Peluru rahasia ini masih belum bisa melukai Lin Long. Itu hanya bisa memberi Lu Yong waktu. Kali ini, ketika Lin Long menyusulnya, Lu Yong berhenti begitu saja. Ada apa? Apakah tidak ada lagi bom rune? Lin Long tersenyum. Tentu saja, tapi karena aku bisa membunuhmu, kenapa aku harus menyanyiakan peluru rahasiaku? Lu Yong berkata dengan dingin. Oh, apa menurutmu kamu bisa berurusan denganku? Lin Long tertawa lagi. Tentu saja bisa, kamu baru saja memasuki dunia perunggu dan besi belum lama ini. Bahkan jika kamu sudah menguasai pedang besi raksasa, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Alasan kenapa aku tidak berani berhenti dan berurusan denganmu barusan adalah karena aku takut orang lain di belakangku akan menyusul. Sekarang aku sudah melarikan diri jauh, mereka tidak bisa segera menyusul, jadi tentu saja aku harus berurusan denganmu dulu. Lu Yong mencibir. Saat dia berbicara, dia sudah mengaktifkan Rune pada pedang besi raksasa di tangannya. Dalam sekejap, Rune itu mulai berkedip. Lalu, dia menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long segera mengayunkan pedangnya. Bang! Aura pedang menghantam, dan salah satu dari mereka mau tidak mau mundur. Itu adalah Lu Yong. Bagaimana kabarmu begitu kuat? Wajah Lu Yong segera menunjukkan ekspresi ngeri. Dia merasa jika mereka tidak membandingkan gerak kaki mereka, dia akan lebih kuat dari Lin Long. Dia tidak mengira Lin Long begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long dengan tenang sambil mendekat. Pada saat itu, Lu Yong mengangkat tangannya, dan bola bundar lainnya menyerang Lin Long. Jelas, dia masih memiliki lebih banyak peluru rahasia. Lin Long hanya bisa berhenti dan mundur. Pada saat yang sama, pedang besi raksasa di tangannya menyapu peluru rahasia itu. Bang! Dengan ledakan lain, peluru rahasia itu dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Long. Kemudian, Lin Long mengejar Lu Yong, yang sudah berbalik dan melarikan diri. Setelah mengejar beberapa saat, dia menyusul Lu Yong lagi. Kali ini, Lu Yong berbalik dan melemparkan bola bundar lainnya. Lin Long mundur lagi, dan pedang besi raksasa di tangannya menyapu ke arah bola bundar lagi. Memukul. Setelah terdengar suara seperti itu, bola bundar itu langsung dihantam. Apalagi tidak terdengar suara ledakan. Bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa Lu Yong tidak melemparkan peluru rahasia sama sekali? Lin Long buru-buru mengejar Lu Yong lagi. Pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk melihat apa yang telah dilempar Lu Yong. Lu Yong, kamu tidak lagi membawa peluru rahasia. Cepat berhenti. Lin Long berteriak sambil mengejar. Lu Yong terus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Setelah mengejar beberapa saat, Lin Long tiba-tiba mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari ada orang yang bergegas ke arah mereka. Tampaknya ada aura pembangkit tenaga listrik peringkat perak di antara mereka. Yang jelas, ledakan tadi telah menarik perhatian mereka. Jika dia terus mengejar Lu Yong, dia pasti akan bertemu orang-orang itu. Namun, saat ini, Lin Long tidak terlalu peduli. Oleh karena itu, dia terus mengejar Lu Yong. Pada saat ini, Lu Yong tidak menyadari ada orang yang bergegas di depannya. Dia masih berlari ke depan dengan sekuat tenaga berdasarkan instingnya. Lin Long secara alami menstimulasi kecepatan tercepatnya. Saat ini, idenya adalah untuk menjatuhkan Lu Yong sebelum orang-orang itu tiba dan kemudian merebut cincin luar angkasa dari tangan Lu Yong. Kotak hitam itu pasti ada di ring luar angkasa Lu Yong. Begitu dia merebutnya, dia akan bisa mendapatkan teknik pedang yang tidak lengkap di dalamnya. Namun, itu masih terlambat. Ketika Lin Long hendak menyerang Lu Yong, seseorang telah muncul di hadapannya. Jelas itu adalah orang dengan kekuatan peringkat perak. Yang membuat ekspresi Lin Long menjadi jelek adalah orang ini ternyata adalah kakak senior Zeng, yang kotak petanya memastikan bahwa itu adalah kakak senior Zeng, bagaimana Lin Long bisa terus mengejarnya. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Ketika dia berbalik, kakak senior Zeng menyadari bahwa orang di depannya adalah Lin Long. Saat ini, dia tidak lagi peduli pada Lu Yong yang dikejar oleh Lin Long. Sebaliknya, dia malah berteriak, Bocah, kamu mau lari kemana? Saat dia berteriak, dia mengejar Lin Long. Pemandangan seperti itu tentu saja membuat Lu Yong menghela nafas lega. Saat ini, dia juga menyadari ada orang lain di depannya. Dia secara alami dan takut orang-orang ini akan bertanya kepadanya mengapa Lin Long mengejarnya. Makanya, dia langsung lari ke kanan tanpa berpikir panjang. Pada saat dua orang yang mengejar kakak senior Zeng tiba di sini, dia sudah tidak terlihat. Mereka berdua hanya berhenti sejenak sebelum buru-buru mengejar kakak senior Zeng yang sedang mengaum dengan marah di depan mereka. Karena itulah Lu Yong berhasil melarikan diri. Untungnya, dia membawa peluru Rune dan secara kebetulan bertemu dengan kakak senior Zeng. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bocah itu. Lu Yong bersuka cita. Namun, memikirkan bahwa dia telah membuang semua peluru Rune miliknya, dia segera memasang ekspresi pahit. Dia mendapatkan peluru Rune ini dari cincin luar angkasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Awalnya, dia tidak berniat membuangnya kecuali saat kritis. Siapa yang tahu bahwa dia akan membuang semuanya ketika dia menghadapi situasi seperti ini hari ini? Sialan, Lin Li, aku harus menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Saat memikirkan pelakunya, Lin Long, dia secara alami mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, Lin Long secara alami dikejar oleh kakak senior Zheng dengan sekuat tenaga. Untungnya, kecepatan kakak senior Zheng hanya setara dengan kecepatannya. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi kakak senior Zheng untuk menutup jarak di antara mereka. Namun, bukan ini yang ingin dilihat Lin Long. Dia dengan cepat menemukan cara, dan itu adalah dengan memikat kakak senior Zheng ke sisi beberapa binatang buas, dan kemudian melarikan diri ketika mereka tiba-tiba bergegas keluar untuk berurusan dengan kakak senior Zheng. Kakak senior Zheng hanya bisa bertarung dengan binatang buas ini. Setelah dia menangani mereka, dia tidak akan dapat menemukan Lin Long. Sial, kenapa bocah ini begitu beruntung? Setiap saat di saat kritis, ada binatang buas yang bergegas keluar. Kakak senior Zheng berkata dengan marah. Dia masih tidak tahu bahwa Lin Long sengaja memikat mereka. Saat ini, dua orang di belakangnya juga menyusul. Melihat wajah kakak senior Zheng yang cemberut, salah satu dari keduanya mau tidak mau bertanya, kakak senior Zheng, apakah kamu membiarkan bocah itu melarikan diri lagi? Kakak senior Zheng menunjuk ke binatang buas yang telah dia bunuh dan berkata, bocah itu terlalu beruntung. Setiap saat di saat kritis, ada binatang buas yang bergegas keluar dari samping. Binatang buas tingkat pedang besi ini tentu saja bukan tandingannya, tapi mereka menahannya, sehingga mustahil baginya untuk melanjutkan pengejaran. Bocah itu terlalu beruntung. Melihat situasi yang sama seperti terakhir kali, dua orang yang mengikutinya secara alami tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya, kakak senior Zheng, yang tidak mau menyerah, mulai mencari Linlong di sekitarnya. Namun, bagaimana dia bisa menemukan Linlong? Setelah lolos dari kejaran kakak senior Zheng, Linlong segera melepaskan tikus bambu di tubuhnya. Alasannya tentu saja untuk membiarkan tikus bambu melacak Luyong. Dalam proses mengejar Luyong barusan, dia telah melepaskan tikus bambu tersebut dan membuatnya mengingat aura Luyong. Oleh karena itu, dia tidak khawatir tidak akan dapat menemukan Luyong. Saat ini, dia senang telah melakukan persiapan seperti itu. Kalau tidak, akan sangat sulit menemukan Luyong. Setelah melepaskan tikus bambu, tikus bambu tersebut tidak langsung merasakan lokasi Luyong. Linlong tahu bahwa dia seharusnya berada jauh dari Luyong, jadi dia segera membawa tikus bambu itu ke arah di mana dia kehilangan Luyong. Adapun monyet hitam, ia juga mengikuti di belakangnya. Saat ini, monyet hitam hampir pulih. Di sisi lain, Luyong secara alami ingin meninggalkan tempatnya berada secepat mungkin. Oleh karena itu, dia menemukan arah dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, dia bertemu dengan dua pemuda yang berhenti di depannya begitu mereka melihatnya, membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah kedua orang ini mengetahui bahwa aku mempunyai panduan teknik pedang yang tidak lengkap? Meskipun dia sangat khawatir, dia tetap berpura-pura tenang. Apa yang bisa aku bantu untuk kalian berdua? Dia bertanya. Saudaraku, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu padamu dan meminta bantuanmu, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lu Yong tentu saja merasa lega. Dia segera berkata, saya ingin tahu apa yang kalian berdua butuhkan. Jika saya dapat membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda. Sebenarnya, kami membantu kakak senior Meng Yun dan kakak senior Matian Cheng, kata orang lain. Meng Yun dan Matian Cheng. Lu Yong terkejut lagi. Dia secara alami tahu bahwa keduanya memiliki kekuatan tingkat perak. Kalau begitu, semakin banyak alasan bagiku untuk membantu, Lu Yong buru-buru berkata. Yang ingin kami tanyakan adalah, apakah kamu melihat Lin Li? Orang pertama bertanya lagi. Lu Yong memutar matanya. Alih-alih menjawab, dia malah bertanya, aku penasaran kenapa kalian berdua mencarinya. Anak itu menyinggung kakak senior Meng Yun dan kakak senior Matian Cheng. Kami sedang mencari dia untuk menyelesaikan masalahnya, kata keduanya. Setelah jeda singkat, salah satu dari mereka berkata, kami juga ingin Anda membantu kami menjatuhkan Lin Li. Setelah mendengar ini, Lu Yong merasa lega. Dia segera berkata, begitu, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Aku baru saja melihat Lin Li. Oh, di mana dia? Keduanya langsung berkata dengan gembira. Dia ada di belakangku sekarang, kata Lu Yong. Itu hebat. Aku akan membawamu kemari. Tapi, aku tidak bisa menjamin dia masih di tempat yang sama, kata Lu Yong lagi. Setelah berpikir sejenak, Lu Yong merasa lebih aman bersama mereka berdua. Dengan keduanya, dia sama sekali tidak takut pada Lin Long. Dia bahkan bisa menjatuhkan Lin Long. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Setelah mendengar ini, mereka berdua buru-buru berkata, baiklah, bawa kami ke sini. Segera, Lu Yong membawa mereka kembali ke tempat mereka datang. Saat ini, dia berharap Lin Long bisa menyusul mereka. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan kedua orang ini untuk menghadapi Lin Long. Namun, dia merasa peluangnya tidak besar. Lagi pula, orang yang mengejar Lin Long barusan adalah kakak senior Zheng, yang memiliki kekuatan peringkat perak. Alangkah baiknya jika kakak senior Zheng bisa mengalahkan Lin Li. Memikirkan Lin Long memiliki musuh seperti kakak senior Zheng, dia bahkan lebih lega. Anak itu juga kuat, dia tidak hanya menyinggung kakak senior Ma dan kakak senior Meng, tetapi dia bahkan berani menyinggung kakak senior Zheng. Saat dia berjalan, dia bergumam di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Lin Long begitu berani menyinggung begitu banyak pembangkit tenaga listrik peringkat perak. Jika dia menyinggung begitu banyak pembangkit tenaga listrik, beraninya dia tetap berada di dunia rahasia ini. Karena Lu Yong kembali dalam perjalanan, tikus bambu yang dilepaskan Lin Long dengan cepat merasakan aura Lu Yong. Dia ada di arah itu. Setelah memastikan arahnya, Lin Long menyingkirkan tikus bambu itu dan menuju ke arah yang dia identifikasi dengan kecepatan penuh. Ketika dia mendapat arahan umum, dia melepaskan tikus bambu itu, dan tikus bambu itu segera memberinya arahan khusus tentang Lu Yong. Pada saat ini, Lin Long merasa sedikit terkejut karena tempat di mana Lu Yong berada sekarang jelas merupakan tempat di mana dia mengejar Lu Yong dan bertemu dengan kakak senior Zheng. Mengapa Lu Yong kembali ke tempat asalnya? Apakah menurutnya kakak senior Zheng telah menjatuhkanku? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Karena dia takut kakak senior Zheng ada di dekatnya, dia dengan hati-hati bergerak ke arah itu. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat itu. Saat ini, dia melihat Lu Yong, dan demikian pula, dia juga melihat dua orang berdiri di samping Lu Yong. Setelah melihat lebih dekat wajah kedua orang itu, Lin Long mengerutkan kening karena kedua orang ini jelas-jelas bersama Matian Cheng, Meng Yun, dan yang lainnya. Karena itu, Lin Long menjadi berhati-hati karena pihak lain sekarang terdiri dari tiga orang dengan kekuatan peringkat pedang besi. Jika dia terburu-buru seperti ini, dia tidak akan bisa menjatuhkannya. 1927 Setelah berpikir beberapa lama, Lin Long berjalan menuju di rebis tidak jauh di sebelah kanannya. Begitu mereka tiba, binatang buas itu segera bergegas mendekat. Lin Long segera mengeluarkan pedang besi rahasianya dan mulai bertarung dengan binatang buas itu. Suara pertempuran dengan cepat menarik perhatian Lu Yong dan dua lainnya. Ada suara perkelahian di sana. Ayo pergi dan lihat. Lu Yong segera berkata, Ya, ayo kita pergi dan melihat. Siapa tahu kita akan bertemu dengan anak itu, ajak dua orang lainnya. Meskipun mereka merasa kecil kemungkinannya mereka akan bertemu Lin Long, mereka tetap memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Segera, mereka melihat Lin Long yang sedang melawan binatang buas. Itu Lin Li, seru Lu Yong. Biarpun itu dia, ayo kita kelilingi dia. Dua lainnya juga berkata dengan gembira. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mereka bertiga sudah bergegas ke arah Lin Long. Pada saat ini, Lin Long baru saja selesai berurusan dengan binatang buas itu. Ketika dia melihat mereka bertiga bergegas, dia segera bergegas ke sisi lain. Cepat, kejar mereka. Bagaimana mungkin mereka bertiga rela membiarkan Lin Long kabur begitu saja. Saat mereka berteriak dengan cemas, mereka mengejarnya secepat mungkin. Setelah mengejar beberapa saat, mereka bertiga berhenti karena tidak tahu apakah Lin Long berlari ke kiri atau ke kanan. Ayo berpisah. Salah satu dari keduanya langsung berkata. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya dan saudara ini akan mengejar ke kiri, sedangkan Anda mengejar ke kanan. Bagaimana menurut Anda, Lu Yong segera menyarankan. Mengetahui kekuatan Lin Long, bagaimana mungkin dia bisa mencari sendirian. Tentu saja, dia memberikan saran seperti itu. Mereka berdua tidak memahami kekuatan Lin Long, jadi mereka tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Mereka langsung mengangguk setuju. Lu Yong berkata kepada orang yang berjalan sendirian, kekuatan anak itu tidak lemah. Saudaraku, jika kamu melihatnya, segera bunyikan alarm agar kami bisa pergi dan membantu. Baiklah, kata pria itu tanpa ragu-ragu. Mereka bertiga berpisah, Lu Yong dan salah satu dari mereka pergi ke kiri, sementara yang lain pergi ke kanan. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long ada di pohon besar di depan mereka. Melihat mereka bertiga berpisah, Lin Long mengungkapkan senyuman. Alasan kenapa dia melakukan itu adalah untuk memisahkan mereka, tapi dia tidak menyangka mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kemudian, dia mengikuti di belakang orang yang sendirian itu. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, dia langsung menampakkan dirinya. Lin Li, begitu dia melihat Lin Long, senyuman segera muncul di wajahnya. Di saat yang sama, dia langsung mengeluarkan peringatan. Yang dia tahu tentang Lin Long hanyalah Matian Cheng yang memberitahunya bahwa Lin Long memiliki kekuatan pangkat pedang besi. Oleh karena itu, dia tidak takut dia tidak akan mampu menghadapi Lin Long. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Lin Long, dia masih bisa mengulur waktu sampai Lu Yong dan dua orang lainnya tiba. Lin Long tahu akan merepotkan jika Lu Yong dan Ye Xiao Tian tiba. Karena itu, dia mengaktifkan pedang besi raksasa di tangannya dan menebasnya. Waktu yang tepat, pria itu berteriak dan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki menyerang, dan dengan suara teredam, orang tersebut terpaksa mundur. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan aliran darah hampir muncrat. Bagaimana kabarmu begitu kuat? Situasi ini segera menyebabkan orang tersebut mengungkapkan ekspresi Ngeri. Karena Ngeri, dia segera berbalik dan melarikan diri. Mengingat betapa kuatnya Lin Long, dia takut dia akan kehilangan nyawanya karena Lin Long sebelum Lu Yong dan Li Wu Yu tiba. Jadi, bagaimana mungkin dia ingin tinggal dan bertarung dengan Lin Long? Melihat dia hendak melarikan diri, Lin Long segera menggunakan Iron Strip Head Steps. Dengan melompat, dia berdiri di depan menyebabkan ekspresi orang tersebut menjadi semakin Ngeri. Pada saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Long telah sepenuhnya menguasai langkah-langkah bergaris besi. Kalau tidak, bagaimana Lin Long bisa menyusulnya dengan mudah? Mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk bertarung, dia segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long dengan santai membalas dengan pedangnya, dan pedangki sekali lagi menyerang. Kali ini, pihak lain mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa berdiri, Lin Long sudah tiba di depannya pedang besi rahasia di tangannya diarahkan ke tenggorokannya. Anak ini terlalu kuat, orang itu berseru dalam hatinya. Pada saat ini, dia secara alami menyesalinya. Jika dia tidak setuju dengan Lu Yong dan dibiarkan sendiri, ini tidak akan terjadi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan Lin Long. Saat ini, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di depannya. Jelas sekali bahwa Lu Yong dan Ye Xiaotian sedang bergegas. Dia buru-buru berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, mereka berdua pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah begitu? Ekspresi aneh muncul di wajah Lin Long. Pada saat berikutnya, pedang besi raksasa di tangannya bergerak dan langsung menebas tenggorokan orang itu, membunuhnya seketika. Pada saat orang itu berteriak, Lu Yong dan Ye Xiaotian telah tiba di belakang Lin Long. Melihat orang itu mati di tangan Lin Long, wajah Lu Yong dan Ye Xiaotian menjadi jelek. Saat mereka terkejut, orang di samping Lu Yong segera meraung, Nak, aku ingin kamu mati. Orang yang meninggal adalah sahabatnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat dia meraung, dia langsung menyerang Lin Long, dan Lu Yong juga bergegas bersamanya. Bagaimana Lin Long bisa memberi mereka berdua kesempatan untuk mengeroyoknya? Dia segera melarikan diri. Lu Yong dan Ye Xiaotian mengira Lin Long takut, jadi mereka semakin mengejarnya. Setelah mengejar beberapa saat, mereka tiba-tiba melihat seekor binatang buas menyerbu ke arah mereka. Binatang buas itu sedang menyerang ke arah Lu Yong, jadi Lu Yong hanya bisa berhenti. Orang lain tentu saja tidak berani terus mengejar. Lagi pula, rekannya bukan tandingan Lin Long, jadi bagaimana dia berani terus mengejar sendirian. Oleh karena itu, dia berhenti dan bersiap menghadapi binatang buas itu bersama Lu Yong. Siapa sangka saat ini, Lin Long yang baru saja melarikan diri, sudah berbalik dan berdiri di depannya. Lin Long sengaja memancing mereka agar binatang buas itu bisa menahan mereka. Dengan cara ini, dia tidak harus berurusan dengan dua orang pada saat yang sama, dan itu akan jauh lebih mudah daripada berurusan dengan dua orang pada waktu yang sama. Melihat kemunculan Lin Long yang tiba-tiba, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, Nak, apakah ini rencanamu? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lin Long sengaja memikat mereka? Itu benar, Lin Long dengan tenang tersenyum. Nak, biarkan aku, Shen Chengde, merasakan kekuatanmu. Wajah orang itu tenggelam. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lu Yong, yang berada di sampingnya, tentu saja tidak dapat membantu. Meskipun binatang buas di hadapannya bukanlah tandingannya, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berdaya. Melihat serangan pedang lawannya, Lin Long langsung menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Setelah aura pedang menghantam, Shen Chengde mau tidak mau mundur. Kekuatannya mirip dengan rekannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Lin Long? Kamu sangat kuat, Shen Chengde tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, dia juga tahu mengapa temannya mati begitu saja di tangan Lin Long. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Lin Long sudah menebasnya lagi. Melihat betapa galaknya Lin Long, ekspresi Lu Yong berubah drastis. Dia tahu bahwa jika dia terus menunda, dia takut Lin Long akan mampu menghadapinya bahkan sebelum dia bisa melukai binatang buas di hadapannya. Bocah ini terlalu kuat, saya harus segera pergi. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, dia tidak lagi peduli untuk berurusan dengan binatang buas di hadapannya. Dia segera berbalik dan berlari. Meskipun dia tidak khawatir tentang ke mana Lu Yong bisa melarikan diri, masih banyak binatang buas di hutan lebat ini, dan bahkan ada ahli tingkat perak. Oleh karena itu, dia secara alami ingin membunuh Sen Chengde secepat mungkin dan kemudian mengejar Lu Yong. Setelah menggunakan kekuatan penuhnya, dia langsung membunuh Sen Chengde dengan dua serangan pedang lagi. Lalu, dia segera mengejar Lu Yong. Tidak lama kemudian, dia mengandalkan kecepatannya untuk menghalangi jalan Lin Long. Bocah ini terlalu cepat. Melihat Lin Long yang menghalangi jalannya, Lu Yong sekali lagi berseru dalam hatinya. Nak, ini dia, Lu Yong berkata dengan sengit. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan kotak hitam itu. Namun, di saat berikutnya, dia tidak melemparkannya ke arah Lin Long. Sebaliknya, dia melemparkannya ke kanan. Setelah melemparkannya, dia langsung berbalik dan lari. Rupanya, dia ingin melarikan diri sementara Lin Long pergi mengambil kotak hitam itu. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah Lin Long tidak berniat mengambil kotak hitam itu. Sebaliknya, dia memblokir di depannya lagi. Nak, aku sudah membuangnya. Kenapa kamu masih menghalangi di depanku? Apakah kamu tidak takut kotak itu akan dirampas oleh binatang buas atau manusia? Lu Yong mau tidak mau berkata dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak karena sosok hitam telah mengambil kotak hitam dan menuju ke arah Lin Long. Sosok hitam itu adalah monyet hitam sebelumnya. Monyet hitam itu dengan cepat tiba di depan Lin Long dan menyerahkan kotak hitam di tangannya kepadanya. Lin Long segera mengambilnya. Berat, bagaimana kamu menjinakkan binatang buas yang begitu ganas? Lu Yong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Long mengabaikannya dan fokus membuka kotak hitam di tangannya. Segera, dia membuka kotak itu. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah kotak itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Pada saat inilah Lu Yong, yang awalnya berdiri dengan patuh di depannya, berbalik dan berlari lagi. Namun, dia dengan cepat dihadang oleh Lin Long lagi. Kali ini, Lin Long tidak mengatakan apapun. Dia langsung mengaktifkan pedang besi rahasia di tangannya dan menyerang Lu Yong. Tentu saja, Lu Yong tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Dia mengangkat pedang besi rahasia di tangannya dan melakukan serangan balik. Bang, bang, bang. Di tengah suara, keduanya dengan cepat saling bertukar pukulan. Mengetahui betapa kuatnya Lin Long, Lu Yong tidak berhadapan langsung dengannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menggunakan gerak kakinya untuk melawan Lin Long. Karena itulah dia berhasil menahan beberapa pukulan. Namun, dia hanya mampu menahan beberapa pukulan. Pada saat berikutnya, pedang Ki Lin Long langsung menebas dadanya. Lu Yong kaget dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, dia masih tidak bisa menghindari pedang Lin Long. Dengan kilatan cahaya pedang, lengan kanannya terputus di bahu. Ah! Saat dia berteriak, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dalam prosesnya, dia mengangkat tangan kirinya, dan sebuah bola bundar tiba-tiba menyerang Lin Long. Lin Long yang pernah mengalami kekalahan sekali, sekilas bisa mengetahui bahwa bola bundar itu palsu. Itu sama sekali bukan peluru rahasia. Karenanya, dia tidak takut sama sekali. Dengan tamparan backhand, pedang besi rahasia di tangannya langsung menamparkan bola bundar itu ke tanah. Lin Li, aku akhirnya menemukanmu. Pada saat itulah suara gembira datang dari depan. Lin Long mendonga dan melihat seseorang berteriak dan bergegas ke arahnya tidak jauh dari sana. Itu adalah Meng Yun. Saat Lin Long bertarung dengan Lu Yong barusan, dia sudah merasakan ada seseorang yang bergegas mendekat. Namun, dia tidak dapat menebak bahwa itu adalah Meng Yun. Karena Meng Yun sudah bergegas, Lin Long secara alami tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Yong. Namun, dia tidak khawatir karena tangan kanan Lu Yong telah dipotong olehnya. Cincin luar angkasa Lu Yong ada di tangan kanannya, dan dia hanya perlu mendapatkan cincin luar angkasa itu. Oleh karena itu, ketika Meng Yun berteriak, Lin Long telah menggunakan pedang besi rahasia untuk mengambil tangan Lu Yong yang terputus dan mendapatkan cincin luar angkasa. Begitu dia mendapatkannya, dia segera berbalik dan melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana. Meng Yun meraung marah dan segera mengejarnya. Satu demi satu, keduanya dengan cepat menghilang dari pandangan Lu Yong. Sial, aku hampir mati di tangan anak itu. Lu Yong, yang mengutuk dalam hatinya, buru-buru mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Setelah mengatur nafasnya beberapa saat, dia buru-buru bangkit dan meninggalkan tempat ini. Untungnya, saya menyimpan si sabab di cincin luar angkasa saya. Kalau tidak, itu akan direnggut oleh anak itu. Lin Li berpikir sendiri sambil berjalan pergi. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah tangan kanannya dipotong oleh Lin Long. Nak, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Memikirkan tangan kanannya, Lin Li mengutuk lagi sambil berjalan pergi. Meskipun dia mengutuk, dia tidak berani melambat. Dia takut Lin Long akan lolos dari kejaran Meng Yun dan mengejarnya lagi. Bagaimanapun, dia telah merasakan ketangkasan dan kecepatan Lin Long yang luar biasa. Setelah melarikan diri beberapa saat, Lu Yong baru saja hendak mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri ketika ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Orang di depannya tidak lain adalah kakak senior Zheng. Berpikir bahwa kakak senior Zheng jelas-jelas mencari masalah dengan Lin Long, Lu Yong segera berjalan ke arahnya. Hem, siapa yang melakukan ini padamu? Kakak senior Zheng terkejut saat melihat Lu Yong kehilangan lengannya dalam waktu sesingkat itu. Saat dia mengejar Lin Long barusan, dia dengan jelas melihat bahwa Lin Long sedang mengejar Lu Yong, meskipun dia tidak mengetahui nama Lu Yong. Kakak senior Zheng, saya terluka oleh Lin Long. Lu Yong berkata dengan wajah cemberut. Oh, di mana anak itu? Kakak senior Zheng langsung bersuka cita saat mendengar ini. Dia dikejar oleh kakak senior Meng Yun ke arah itu. Lu Yong segera menunjuk ke arah di mana kedua orang itu melarikan diri. Hem, kenapa Meng Yun mengejarnya? Kakak senior Zheng sedikit bingung. Dia tidak tahu bahwa Meng Yun ada di sini untuk menangkap Lin Long. Itu aku tidak tahu. Lu Yong menggelengkan kepalanya. Kakak senior Zheng tidak terlalu peduli. Namun, saat dia hendak mengejar Lin Long, Lu Yong berkata lagi, Kakak senior Zheng, tunggu. Apa yang kamu inginkan? Kakak senior Zheng bertanya dengan tatapan bingung. Anak Lin Long itu sepertinya sudah menguasai langkah bergaris besi, jadi akan sangat sulit untuk menangkapnya, kata Lu Yong. Saya tahu itu. Kakak senior Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Dia secara alami mengetahui hal ini setelah mengejar Lin Long begitu lama. Saat berikutnya, Lu Yong mengatakan sesuatu yang membuatnya penasaran, saya tahu cara untuk menangkapnya. Oh, ada apa? Mata kakak senior Zheng langsung berbinar. Jika ada cara untuk menangkap Lin Long, dia tentu akan bersedia mendengarkannya. 1928. Anak itu memiliki hubungan yang baik dengan Limusheng. Selama kita bisa menangkap Limusheng, kita bisa memanfaatkannya untuk mengancamnya. Kata Lu Yong. Siapakah Limusheng? Kakak senior Zheng bertanya dengan bingung. Mereka yang mengenalnya memanggilnya Ah Zheng. Dia juga seseorang dengan kekuatan pangkat pedang besi. Dia juga berada di wilayah rahasia sekarang. Setelah beberapa pemikiran, Lu Yong menambahkan, ya, dia adalah salah satu dari pengikut Yan Dong. Yan Dong. Aku kenal dia. Kakak senior Zheng mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Lu Yong dan berkata, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Carilah Limusheng. Jika kamu bisa menangkapnya, aku tidak akan melupakanmu. Dia menepuk bahu Lu Yong setelah mengatakan itu. Lu Yong tersenyum pahit. Kakak senior Zheng, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Limusheng. Dalam kondisiku saat ini, aku pasti tidak akan menjadi tandingannya. Begitukah? Maka aku tidak akan mempersulitmu. Saat dia mengatakan itu, Zheng Hong mengabaikan Lu Yong dan langsung mengejar ke arah yang ditunjuk Lu Yong. Adapun Lu Yong, dia melanjutkan ke depan. Dia samar-samar merasa masih sangat berbahaya untuk tinggal di sini, jadi dia tentu ingin melangkah lebih jauh. Di sisi lain, Lin Long, yang telah menghabiskan banyak usaha, sekali lagi melepaskan diri dari Meng Yun. Ini tentu saja membuat marah Meng Yun, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengejar Lin Long. Jika dia bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan, dia tidak akan bisa mengejar Lin Long. Setelah melepaskan Meng Yun, Lin Long menemukan tempat untuk mengeluarkan cincin spasial Lu Yong. Setelah pencarian, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Ini karena tidak ada sisa teknik pedang di lingkaran spasial. Tampaknya Lu Yong sudah bersiap dan menempatkan sisa teknik pedang di tempat lain. Lin Long menebak. Kalau begitu, dia hanya bisa mengejar Lu Yong jika dia ingin mendapatkan sisa teknik pedangnya. Dia segera mengejar ke arah datangnya. Setelah berlari beberapa saat, dia mengerutkan kening karena dia menyadari ada seseorang yang bergegas ke arahnya. Terlebih lagi, itu adalah seseorang dengan kekuatan peringkat perak. Takut kalau itu adalah Meng Yun, kakak senior Zheng, dan yang lainnya, dia segera bersembunyi ke samping dan mengaktifkan catatan dantian untuk menyembunyikan oranya. Tak lama kemudian, orang di depannya muncul. Itu adalah kakak senior Zheng dari sebelumnya. Kakak senior Zheng jelas tidak memperhatikan dia bersembunyi di samping, jadi dia tidak berhenti sama sekali dan langsung bergegas ke depan. Lin Long menunggu sampai kakak senior Zheng berada jauh sebelum melanjutkan berlari ke depan. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat lengan Lu Yong dipotong. Lu Yong jelas sudah tidak ada lagi, dan tikus bambu itu tidak merasakan aura Lu Yong. Lin Long hanya bisa mencari jejak yang mungkin ditinggalkan Lu Yong. Yang membuatnya senang, dia menemukannya setelah mencari beberapa saat. Dia segera mengikuti jejaknya. Setelah mengejar beberapa saat, jejaknya menghilang karena adanya binatang buas di sekitarnya. Lin Long hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk mengejar arah tertentu. Selama proses ini, dia secara alami memelihara tikus bambu tersebut di luar. Yang membuatnya senang, tikus bambu itu segera merasakan aura Lu Yong. Dia segera mengejar tikus bambu itu. Tak lama kemudian, dia berhenti di depan sebuah gua. Menurut indera tikus bambu, Lu Yong ada di sini. Saat dia berhenti, senyuman muncul di wajah Lin Long. Kekuatan spiritualnya dapat merasakan bahwa ada seseorang di dalam gua, dan itu adalah aura yang sangat familiar. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa itu adalah Lu Yong. Lu Yong pasti menemukan tempat seperti itu untuk memulihkan diri. Gua itu tampaknya relatif tersembunyi, tetapi karena Lin Long menemukannya, tentu saja mudah baginya untuk menemukan pintu masuknya. Pintu masuknya diblokir oleh batu. Setelah mendorong batu itu menjauh, Lin Long langsung masuk. Siapa di sana? Begitu dia masuk, teriakan terkejut datang dari dalam. Ini aku, Lin Li, kata Lin Long dengan tenang sambil terus berjalan masuk. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat Lu Yong dengan ekspresi ngeri. Kamu, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Lu Yong bertanya dengan heran. Aku tidak mau repot-repot memberitahumu hal itu. Dengan itu, Lin Long mengubah topik, dan berkata, cepat serahkan teknik pedang yang tidak lengkap. Teknik pedang apa yang tidak lengkap? Lu Yong bertanya, pura-pura bingung. Itu benda yang ada di dalam kotak hitam. Lin Long berkata dengan dingin. Bukankah aku sudah memberimu kotak hitam itu? Lu Yong bertanya. Apa menurutmu aku berumur tiga tahun? Sambil mencibir, sosok Lin Long melintas, dan dia langsung muncul di depan Lu Yong. Kemudian, dia mengarahkan pedang besi rahasia di tangannya ke arahnya. Melihat pedang besi rahasia yang mengancam, punggung Lu Yong langsung berkeringat dingin. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak menyerahkan teknik pedang yang tidak lengkap, aku tidak keberatan memotong tangan kirimu, kata Lin Long dengan tenang. Baiklah, aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya. Lu Yong tidak berani melakukan trik apapun saat ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin luar angkasa yang dia sembunyikan di tubuhnya, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas menguning darinya. Lalu, dia dengan patuh menyerahkannya kepada Lin Long. Setelah beberapa pandangan, Lin Long mengangguk. Ini memang teknik pedang tidak lengkap, dan itu benar-benar berhubungan dengan teknik pedang tidak lengkap yang dia peroleh sebelumnya. Melihat senyuman di wajah Lin Long, Lu Yong buru-buru berkata, Saudara Lin, kamu. Bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Lin Long tidak berbicara, tapi pedang besi rahasia di tangannya bergerak. Setelah teriakan yang menyedihkan, Lu Yong langsung mati. Kemudian, Lin Long mengambil cincin luar angkasa yang baru saja diambil Lu Yong. Namun, selain sepotong kecil batu kristal misterius, dia tidak menemukan benda berharga lainnya di cincin luar angkasa. Selanjutnya, Lin Long mulai memahami teknik pedang tidak lengkap yang dia peroleh di dalam gua. Setelah menghabiskan dua jam, dia benar-benar berhasil memahami teknik pedang dari tiga teknik pedang yang tidak lengkap. Dia sangat puas dengan teknik pedang ini, karena pedang ki yang dapat dipicu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik peringkat perak. Satu-satunya kelemahan adalah teknik pedang ini akan menghabiskan energi pedang besi rahasia di tangannya. Pedang rahasia itu sendiri memiliki sejumlah energi, dan karena keberadaan energi inilah energi di dalam topan dapat diarahkan keluar untuk melawan musuh. Oleh karena itu, setelah energi ini habis, tidak ada cara untuk mengarahkan energi di dalam siklon keluar. Energi semacam ini juga dapat dipulihkan, tetapi memerlukan waktu tertentu. Setelah Lin Long menggunakan teknik pedang ini, energi pedang besi rahasia di tangannya akan habis, dan dia tidak akan bisa menyerang musuh dalam waktu singkat. Dengan kata lain, Lin Long hanya bisa menggunakan teknik pedang ini satu kali. Setelah itu, dia hanya bisa melarikan diri, karena pedang besi rahasia di tangannya untuk sementara tidak berguna, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan peringkat pedang besi miliknya. Tentu saja, jika dia memiliki pedang besi rahasia tambahan di tangannya, dia masih bisa menggunakannya untuk melawan musuh. Masalahnya adalah dia hanya memiliki pedang besi rahasia di tangannya sekarang. Tampaknya langkah ini hanya bisa digunakan pada saat yang paling genting, pikir Lin Long dalam hati. Dengan kata lain, jurus ini hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawanya, dan tidak bisa digunakan sampai saat genting. Karena itu, Lin Long lebih menantikan teknik pedang tidak lengkap lainnya. Hanya tiga teknik pedang yang tidak lengkap sudah begitu kuat. Jika dia bisa mendapatkan semuanya, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Setelah memahami teknik pedang ini, Lin Long meninggalkan tempat ini dan terus mencari reruntuhan kuno di alam rahasia. Selama periode waktu ini, karena dia sibuk mengejar Lu Yong, dia tidak punya waktu untuk mencari di reruntuhan kuno. Saat ini, Zheng Hong bertemu dengan dua pengikutnya. Apakah kalian melihat Lin Li? Zheng Hong bertanya ketika dia melihat keduanya. Tidak, keduanya menggelengkan kepala. Begitukah? Kalau begitu kalian harus pergi dan melakukan sesuatu. Temukan dan tangkap Li Musheng, kata Zheng Hong. Li Musheng, siapa dia? Keduanya bingung. Dia adalah pengikut Yandong. Semua orang memanggilnya Ah Seng, kata Zheng Hong. Ah Seng, jadi itu Ah Seng. Mendengar kata-kata Zheng Hong, keduanya mengangguk. Mereka mengenali Ah Seng, tapi mereka tidak mengetahui nama aslinya. Mereka baru mengetahuinya setelah mendengarkan Zheng Hong. Tetapi kakak senior Zheng, mengapa kamu ingin menangkap Ah Seng? salah satu dari mereka bertanya. Ah Seng ini memiliki hubungan yang baik dengan Lin Li. Jika kita menangkapnya, kita bisa mengancam Lin Li, kata Zheng Hong. And, keduanya mengangguk. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal ini. Satu jam setelah dia memahami teknik pedang, dia tidak menemukan reruntuhan kuno apapun. Saat dia terus berjalan ke depan, dia tiba-tiba melihat dua orang mengejar seseorang di depannya. Orang yang berlari di depan adalah salah satu dari dua orang yang bersama Ah Seng. Awalnya, Lin Long tidak mau memperhatikannya. Dia tidak menyangka orang itu akan berlari menuju Lin Long setelah menemukannya. Saat dia berlari, dia berteriak, Saudara mudalin, selamatkan aku. Segera, dia berlari ke sisi Lin Long. Kedua pengejar itu takut Lin Long akan meminta bantuan, jadi mereka berhenti ketika sampai di depan. Saat mereka berhenti, salah satu dari mereka berkata dengan dingin, Adik, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, kami tidak akan sopan lagi. Kakak senior Guo, Guo, apa yang terjadi? Lin Long bertanya pada orang di sampingnya. Kakak senior Guo memiliki cukup banyak darah. Jelas sekali, dia telah disakiti oleh dua orang di depannya. Kakak senior Guo memutar matanya dan berkata, Kedua orang ini memiliki konflik dengan saya. Itu sebabnya mereka menyerang saya saat mereka melihat saya. Benar, kami memiliki konflik dengan Guo Heng Chang. Itu sebabnya kami menyerangnya saat kami melihatnya. Adikku, jika kamu tidak memiliki hubungan dengannya, saya sarankan kamu tidak terlibat. Kata orang lain. Maaf, saya benar-benar terlibat dalam masalah ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, kami hanya bisa membunuhmu. Dua orang di depannya langsung mencibir. Setelah mengatakan itu, mereka segera menyerang Lin Long dan Guo Heng Chang dengan pedang besi rune di tangan mereka. Orang di sebelah kiri berurusan dengan Lin Long, sedangkan orang di sebelah kanan berurusan dengan Guo Heng Chang. Menurut mereka, menjatuhkan Lin Long dan Guo Heng Chang tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, Guo Heng Chang sudah terluka. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah pedangki mengenai, orang di sebelah kiri yang berhadapan dengan Lin Long malah terpaksa mundur. Kakak muda Lin memang luar biasa. Aku tidak salah lihat, situasi ini membuat mata Guo Heng Chang berbinar. Sebelumnya, dia menduga Lin Long pasti kuat karena dia sangat cepat. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa itu adalah kebenaran, dia tentu saja bahagia. Nak, apa kabarmu begitu kuat? Orang yang mundur tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meski itu yang dia katakan, dia tetap tidak mau menyerah. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Sekali lagi, Lin Long bertemu dengan pedangnya. Pedangki menghantamnya lagi, dan Lin Long memaksa lawannya mundur lagi. Kali ini, lawannya tidak hanya mundur, tapi dia juga memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Lin Long sudah tiba di depannya dan mengarahkan pedang besi rune di tangannya ke tenggorokannya. Melihat rekannya dikalahkan begitu cepat, pihak lain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Guo Heng Chang. Dia ingin menjatuhkan Guo Heng Chang dan menggunakannya untuk mengancam Lin Long. Melihat rekannya dikalahkan begitu cepat, Lin Long langsung membuat orang yang dikalahkannya pingsan dan pergi membantu Guo Heng Chang. Begitu dia datang untuk membantu, bagaimana orang lain bisa menjadi tandingannya? Hanya dalam dua gerakan, dia dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Adik, jangan, jangan bunuh aku. Orang itu berteriak begitu dia jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Guo Heng Chang tiba-tiba berkata dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya menusuk tenggorokan orang tersebut. Ada yang ingin kukatakan, situasi ini membuat orang yang tergeletak di tanah berteriak. Namun, Guo Heng Chang tidak berniat mencabut pedangnya. Pedang besi rune di tangannya terus menusuk ke tenggorokan orang itu. Pada saat ini, terdengar dentang, dan pedang besi rune di tangannya terlempar. Lin Long tiba-tiba memblokirnya dengan pedang besi rune. Saudara mudalin, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Guo Heng Chang berkata dengan cemas. Saudara mudalin, ada yang ingin saya katakan, orang di tanah berteriak dengan cemas lagi. Melirik ke arah Guo Heng Chang, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh, kakak senior Guo, jangan cemas. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Guo Heng Chang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Lin Long berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Orang yang berada di bawah berkata, saudara mudalin, alasan mengapa kami mengejarnya bukan karena kami memiliki dendam terhadapnya, tetapi karena dia. Sebelum dia selesai berbicara, Guo Heng Chang tiba-tiba menyerang. Namun, kali ini, dia tidak menyerang orang yang ada di tanah. Sebaliknya, dia menyerang Lin Long. Jelas, dia ingin memanfaatkan momen ketika perhatian Lin Long teralihkan dan mengajukan pertanyaan untuk tiba-tiba membunuhnya. Namun, dia meremehkan kekuatan Lin Long. Saat dia bergerak, Lin Long merasakannya. Pada saat Guo Heng Chang menyerang dengan pedang besirune miliknya, pedang besirune Lin Long telah menghadapi serangan itu. Bang! Dengan suara teredam, Guo Heng Chang langsung mundur. Lin Long mengabaikannya dan melihat orang di tanah. Melanjutkan. Karena serangan mendadak Guo Heng Chang, orang tersebut berhenti. Saudara mudalin ini sungguh luar biasa. Orang yang terkejut di dalam hatinya melanjutkan, Saudara mudalin, alasan mengapa kami mengejarnya adalah karena dia baru saja mengambil kotak hitam dari kami di reruntuhan kuno. Oh, mendengar ini, Lin Long menatap Guo Heng Chang lagi. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat ini, Guo Heng Chang langsung berbalik dan pergi. Bagaimana Lin Long bisa membiarkannya pergi seperti itu? Dia segera menggunakan iron striped steps dan berdiri di depan Guo Heng Chang. Saudara mudalin, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya menyerangmu untuk menguji kekuatanmu, kata Guo Heng Chang dengan cemas. Saya kira tidak, kata Lin Long acuh tak acuh. Dengan itu, pedang besi rune di tangannya langsung menyerang pihak lain. 1929 Guo Heng Chang buru-buru mengangkat pedang besi rahasianya untuk memblokir serangan itu. Aura pedang bertabrakan dengan tubuh Guo Heng Chang, dan dengan dentang, Guo Heng Chang terpaksa mundur. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, serangan kedua Lin Long sudah menimpanya. Dengan dentang lainnya, Guo Heng Chang jatuh ke tanah. Lin Long ini terlalu kuat. Saat Guo Heng Chang masih sok, pedang besi rahasia Lin Long sudah diarahkan ke tenggorokannya. Keluarkan kotak hitam itu, Lin Long berkata dengan dingin. Adik Lin, dia hanya mengutarakan omong kosong. Aku tidak membawa kotak hitam. Guo Heng Chang membalas. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Ini karena pedang Lin Long tiba-tiba bergerak dan mengarah langsung ke arahnya. Untungnya, ujung pedangnya tiba-tiba berhenti pada saat kritis. Jika bergerak lebih jauh, Guo Heng Chang pasti sudah mati di tempat. Aku akan mengatakannya lagi, keluarkan kotak hitamnya, kata Lin Long lagi. Kali ini, Guo Heng Chang tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia dengan patuh mengeluarkan kotak hitam dari tubuhnya. Lin Long segera mengambil kotak itu darinya. Saudara Mudalin, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Guo Heng Chang buru-buru bertanya. Lin Long mengabaikannya, dan malah membuka kotak hitam itu. Matanya berbinar ketika dia melihat beberapa lembar kertas menguning di dalamnya. Itu jelas merupakan bagian dari teknik pedang. Namun, selain pecahannya, sebenarnya ada sepotong kecil kain di dalamnya. Ketika dia mengambil kain itu dan melihatnya, senyuman muncul di wajah Lin Long. Ini karena kain itu jelas memiliki peta reruntuhan kuno yang tergambar di atasnya. Jelas sekali, reruntuhan kuno yang ditunjukkan peta itu pasti memiliki kotak hitam seperti itu. Melihat ada benda seperti itu di dalam kotak hitam, Guo Heng Chang diam-diam menelan seteguk air liur. Pada saat ini, dia secara alami sangat tertekan. Ini karena jika Lin Long tidak mengatakan bahwa dia membawa kotak hitam itu, kotak hitam itu tidak akan direnggut oleh Lin Long. Apa yang tidak dia ketahui adalah jika dia tidak sengaja menyembunyikannya, dan jika dia tidak ingin berurusan dengan Lin Long, Lin Long tidak akan langsung merampas kotak hitam itu. Dapat dikatakan bahwa dialah yang harus disalahkan. Selanjutnya, Guo Heng Chang bertanya, Saudara muda Lin, saya sudah memberi Anda kotak hitam itu. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Biarkan kamu pergi, itu tidak mungkin, kata Lin Long acuh tak acuh. Adik Lin, bukankah pesawatmu ini terlalu tidak tulus? Aku sudah memberimu barangku dan kamu masih tidak membiarkanku pergi. Guo Heng Chang mau tidak mau memarahinya. Sebenarnya, jika kamu tidak sengaja menyembunyikannya, jika kamu tidak menyerangku lebih awal, aku tidak akan melakukan ini. Sayangnya, kamu mendekati kematian. Lin Long berbicara dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, pedang di tangannya bergerak lagi. Sesaat kemudian, Guo Heng Chang menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun dua lainnya, Lin Long langsung membunuh mereka, dan kemudian menuju target di peta di kain. Tidak lama kemudian, dia sampai di dekat tujuannya dan dengan cepat menentukan lokasi reruntuhan kuno tersebut. Yang membuatnya cemberut adalah sudah ada tiga orang yang menunggu di luar pintu masuk reruntuhan kuno. Mereka jelas telah menemukan reruntuhan kuno dan membuka pintu masuk. Apa yang membuat Lin Long menghela nafas lega adalah tidak satu pun dari ketiganya berada di peringkat perak. Semuanya hanya berada di peringkat pedang besi. Saat dia sedang berpikir, dia mendengar suara, kaca, pintu masuk sudah dibuka, dan ketiga orang itu segera bergegas masuk. Lin Long juga bergegas masuk di belakang mereka. Di dalamnya juga ada ruangan batu. Sama seperti sebelumnya, ruangan batu ini hanya memiliki platform batu di tengahnya, dan di atas platform batu tersebut terdapat kotak hitam. Kotak hitam. Saat melihat kotak hitam itu, mata ketiga orang yang masuk berbinar. Mereka bertiga awalnya bersama, tetapi setelah menemukan kotak hitam, mereka mengabaikan yang lain dan bergegas menuju kotak hitam. Salah satunya adalah yang tercepat. Namun, saat dia bergegas ke depan kotak, orang yang mengikuti di belakangnya langsung menyerangnya dengan pedang. Jika dia terus berlari menuju kotak hitam seperti ini, dia pasti akan terkena pedang. Namun, saat Lin Long berpikir bahwa dia hanya bisa menghindar, sosoknya benar-benar bergerak dan langsung menghindari pedang. Kemudian, dia bergegas ke depan platform batu dan meraih kotak hitam di tangannya. Langkah perak, teknik gerakan pihak lain membuat Lin Long berseru dalam hatinya. Karena hanya Silver Steps yang bisa melakukan ini, jika tidak, dia hanya bisa menghindar ke samping. Langkah perak, Lin Long tidak hanya terkejut, tetapi dua orang lainnya juga terkejut. Langkah perak, Wang Hua, bagaimana kamu mengetahui langkah perak? Kemudian, salah satu dari mereka bertanya. Orang lain berkata, Wang Hua, saya tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Kamu sebenarnya tidak menunjukkannya. Hei hei, bagaimana teknik gerakan seperti itu bisa terungkap dengan begitu mudah? Wang Hua tertawa. Kemudian, dia berkata dengan bangga, karena kalian tahu bahwa aku mengetahui langkah perak, maka kalian berdua masih belum menyerahkan pedang besi raksasa. Apakah kalian pikir kalian dapat merebut kotak hitam itu dari tanganku? Wang Hua, karena kamu mengetahui langkah perak, tetapi kamu biasanya tidak menggunakannya, jelas kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang langkah perak. Kalau begitu, tidak bisakah kami berdua menahanmu di sini? Kedua orang itu berkata setelah saling memandang. Setelah mengatakan itu, mereka langsung menyebar dan memblokir Wang Hua di depan. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Wang Hua mencibir. Setelah mengatakan itu, Rune tiba-tiba muncul di pedang besi raksasa di tangannya. Bersama, salah satu dari dua orang di depannya berteriak dengan suara pelan. Sebelum suara itu memudar, kedua orang itu mengaktifkan pedang besi raksasa di tangan mereka dan menyerang Wang Hua. Begitu saja, ketiga orang itu bertarung sengit. Pada saat itu, Lin Long sedang berdiri di pintu masuk. Saat sosoknya terhalang oleh dinding gua dan ketiganya fokus satu sama lain, mereka tidak memperhatikan penampilan Lin Long. Kalau tidak, mereka tidak akan bertarung dengan mudah. Tentu saja, ini juga karena dantian rekod Lin Long menyembunyikan auranya. Lin Long tentu saja senang melihat ketiga orang itu bertarung satu sama lain. Dengan cara ini, dia bisa menjadi nelayan yang mendapatkan keuntungan dari pertarungan tersebut. Oleh karena itu, dia tidak bergerak, tetapi berdiri dengan tenang, menyaksikan tiga orang di depannya bertarung dengan sengit. Kekuatan gabungan dua orang lainnya memang lebih kuat dari Wang Hua, tetapi Lin Long merasa bahwa Wang Hua, yang memiliki langkah perak, benar-benar tak terkalahkan. Setidaknya, dia bisa lolos dari serangan dua orang itu. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia salah karena Wang Hua jelas tidak akrab dengan langkah perak. Sepertinya dia hanya mengetahui teknik gerakan menghindar sebelumnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Wang Hua perlahan-lahan dirugikan. Pada titik tertentu, Wang Hua terkena dua pedang secara berurutan. Sesaat, darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Saudaraku, hentikan. Jangan bertengkar lagi. Wang Hua buru-buru berteriak. Namun, dua orang di depannya tidak berniat berhenti. Salah satu dari mereka bahkan berteriak. Wang Hua, kamu yang memintanya. Jangan salahkan kami. Hal ini memaksa Wang Hua untuk bertarung sekuat tenaga. Namun meski begitu, dia tidak punya cara untuk menghadapi dua orang yang terjerat dengannya. Setelah beberapa gerakan lagi, dia ditikam lagi oleh salah satu dari mereka. Ah! Kali ini, setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dia secara mengejutkan jatuh ke tanah. Jangan datang, aku akan memberimu kotak hitam itu. Dia buru-buru berteriak. Setelah mengatakan itu, dia juga mengeluarkan kotak hitam dari tangannya. Jika kamu tahu ini akan menjadi seperti ini, kamu tidak akan melakukannya sejak awal. Melihat dia mengeluarkannya, salah satu dari keduanya tidak bisa menahan tawa. Namun yang tidak mereka duga adalah saat berikutnya, Wang Hua tiba-tiba melemparkan kotak hitam di tangannya. Di bawah tatapan tercengang kedua orang itu, kotak hitam itu mendarat tidak jauh dari situ. Pada saat ini, kedua orang itu tidak peduli tentang Wang Hua dan langsung bergegas menuju kotak hitam. Kecepatan kedua orang itu serupa, jadi mereka bergegas menuju kotak hitam pada saat bersamaan. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan kotak hitam itu direbut oleh orang lain? Oleh karena itu, saat ini, mereka saling menyerang pada waktu yang bersamaan. Begitu saja, keduanya langsung mulai berkelahi. Adegan ini membuat Linlong sedikit tercengang karena ketiga orang ini tidak perlu bertarung sampai mati demi mendapatkan kotak hitam. Lagipula, mendapatkan kotak hitam bukan berarti mereka bisa langsung mendapatkan skill pedang. Linlong tidak tahu bahwa ketiga orang ini juga memiliki pemikiran yang sama dengan Luyong. Namun, ini secara alami hanya membawa manfaat bagi Linlong dan tidak merugikan. Oleh karena itu, Linlong masih berdiri di tempat dan menunggu. Karena tempat pelemparan kotak hitam itu agak jauh darinya, dia pasti sudah bergegas dan merebutnya. Kekuatan kedua orang itu serupa, jadi setelah bertarung beberapa saat, keduanya terluka. Lebih tepatnya, ketiganya terluka. Saat ini, Linlong tidak mau menunggu lagi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia langsung masuk dari pintu masuk. Keduanya segera berhenti ketika mendengar langkah kaki Linlong. Siapa kamu? Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa saya tidak penting? Yang penting saya di sini untuk mengambil kotak hitam itu. Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Haha, apa menurutmu kamu bisa merebutnya dari kami bertiga? Orang lain mencibir. Benar, meski kita bertiga terluka, jangan pernah berpikir untuk merebut kotak hitam itu dari tangan kita. Wang Hua juga berkata. Saat ini, ketika musuh lain muncul, saat ini ketiga orang tersebut sebenarnya merasakan kebencian yang sama. Linlong tidak bisa diganggu dengan mereka bertiga. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju kotak hitam di tanah. Karena kedua orang itu telah berkelahi dan juga mewaspadai Wang Hua, kotak hitam itu tergeletak di tanah sepanjang waktu. Karena kedua orang itu telah berkelahi dan juga mewaspadai Wang Hua, kotak hitam itu tergeletak di tanah sepanjang waktu. Ayo kita bunuh bocah ini bersama-sama dan ambil kotak hitamnya. Wang Hua segera berkata. Saat mereka berbicara, mereka telah mengaktifkan pedang besi rahasia di tangan mereka. Sesaat kemudian, mereka langsung menyerang Linlong. Linlong langsung menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Bang! Setelah suara teredam, ketiga orang itu mundur. Bagaimana kabarmu begitu kuat? Situasi ini menyebabkan mereka berteriak kaget. Tentu saja, ini juga terkait dengan cedera mereka. Jika tidak, mengingat kekuatan Linlong, dia tidak akan mampu mengusir mereka dengan mudah. Lagi pula, mereka bertiga. Meski begitu, ketiga orang itu dapat melihat bahwa Linlong telah sepenuhnya memahami pedang besi rahasia itu. Linlong masih mengabaikan ketiga orang itu. Saat ini, dia sudah sampai di depan kotak hitam. Dengan jentikan pedang, kotak hitam itu langsung jatuh ke tangannya. Setelah melirik kedua orang di sampingnya, Wang Hua berteriak lagi, lagi. Sebelum suaranya memudar, dia sudah menyerang Linlong dengan pedangnya. Di saat yang sama, dua lainnya juga menyerang dengan pedang mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kotak hitam itu, bagaimana mereka bisa rela membiarkan Linlong merampasnya begitu saja. Pada saat ini, Wang Hua bahkan menggunakan langkah perak, dan karena itu, dia menjadi orang pertama yang menyerang di depan Linlong. Melihat Wang Hua yang agak tidak menentu, Linlong segera menusuk dengan pedangnya. Setelah aura pedang menghantam, hanya rangan teredam yang terdengar, dan Wang Hua langsung terlempar oleh pedang Linlong. Meskipun Wang Hua menggunakan langkah perak, karena dia tidak sepenuhnya memahaminya, dan karena dia terluka, Linlong menemukan kekurangannya. Kalau tidak, Linlong tidak akan bisa memukul lawannya dengan mudah. Namun, karena pedang Linlong ditujukan khusus ke Wang Hua, dua orang lainnya menemukan peluang. Meskipun Linlong segera menggunakan iron stripet steps, dada kanannya masih terkena salah satu aura pedang. Puci. Dengan suara seperti itu, pakaian di dada kanan Linlong langsung dipotong, dan aliran darah langsung muncrat. Dia terluka, Wang Hua dan dua lainnya sangat gembira. Segera, selain Wang Hua, dua orang lainnya menyerang Linlong dengan pedang mereka lagi. Adapun Wang Hua, karena dia terkena pedang Linlong, dia bahkan tidak bisa berdiri saat ini. Oleh karena itu, hanya dua orang yang bisa menangani Linlong. Namun, menurut mereka, jika Linlong terluka, bagaimana dia bisa tetap menjadi tandingan mereka? Melihat aura pedang kedua orang itu menyerangnya, Linlong menggunakan langkah bergaris besi lagi, dan pada saat yang sama, pedang besi rune di tangannya bertemu dengan pihak lain. Tanpa disadari, mereka bertiga saling bertukar pukulan. Pada awalnya, Wang Hua dan dua orang lainnya masih memiliki senyuman di wajah mereka, namun seiring berjalannya waktu, senyuman di wajah mereka perlahan membeku dan digantikan oleh keterkejutan. Ini karena mereka menyadari bahwa Linlong sepertinya tidak terpengaruh oleh luka di tubuhnya. Anak ini sepertinya tidak mengenakan armor rune, jadi mengapa cedera seperti ini tidak mempengaruhinya? Pertanyaan yang sama terlintas di benak mereka. Sementara mereka bingung dan terkejut, salah satu dari mereka langsung terkena pedang Linlong di dada kanannya. Ah! Setelah mengeluarkan pekikan yang membekukan darah, pria itu tersandung ke belakang dan jatuh ke tanah. Dengan cara ini, hanya satu orang yang bisa menangani Linlong. Pada saat ini, orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Nak, mengapa lukamu tidak mempengaruhi dirimu sama sekali? Karena saya tidak terpengaruh, jadi saya tidak terpengaruh. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Apa maksudnya? Jawaban seperti itu membuat wajah ketiga orang di depannya berkedut. Kemudian, orang di depannya mengertakkan gigi dan berkata, Nak, anggaplah dirimu beruntung. Kami tidak akan bertengkar denganmu. Kamu salah. Aku tidak bilang aku tidak akan bertengkar denganmu, kata Linlong. Pada titik ini, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi, karena itu hanya melepaskan seekor harimau kembali ke gunung. Setelah berbicara, dia melangkah ke arah mereka. Namun, saat dia hendak melanjutkan berurusan dengan mereka, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Jelas sekali ada orang lain yang masuk. 1930. sepertinya hanya ada satu orang yang masuk, tapi ekspresi Linlong berubah ketika dia menoleh. Itu adalah kakak senior Zheng, yang berada di alam perak. Kakak senior Zheng ini sangat gigih. Kenapa dia terus menabraknya? Linlong terdiam. Mata Zheng Hong berbinar secara alami saat dia melihat Linlong. Lin Li, aku akhirnya menangkapmu. Serunya gembira. Jika berada di tempat lain, kakak senior Zheng khawatir Linlong akan melarikan diri lagi. Namun, dia bisa menangkapnya dengan mudah di sini. Melihat Linlong dan kakak senior Zheng mengalami konflik, Wang Hua dan dua lainnya langsung tersenyum bahagia. Di tengah kegembiraan, Zheng Hong juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Wang Hua dan dua lainnya jelas terluka. Namun, ketika dia mengira mereka berempat mungkin bertarung karena kotak hitam di reruntuhan kuno, senyuman di wajahnya segera menjadi lebih lebar. Ia langsung bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Mungkinkah kalian tidak bisa bersaing dengan Lin Li dan terluka olehnya? Tidak, kakak senior Zheng. Kami bertiga bertengkar satu sama lain, itulah sebabnya kami berakhir seperti ini, Wang Hua buru-buru berkata. Dia tidak menyebutkan seberapa kuat Linlong. Menurutnya, Linlong bukanlah tandingan Zheng Hong tidak peduli seberapa kuatnya dia. Jadi begitu, Zheng Hong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia lalu bertanya, mengapa kalian berkelahi? Apakah karena kalian menemukan kotak hitam itu? Ya, kami menemukan kotak hitam di dalamnya. Wang Hua mengangguk. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikannya, jadi dia secara alami mengatakan yang sebenarnya. Dua lainnya mengangguk setuju. Oh, siapa yang memiliki kotak hitam itu sekarang? Zheng Hong bertanya dengan tergesa-gesa. Itu bersamanya. Wang Hua dan dua lainnya menunjuk ke arah Linlong. Oh, Lin Li, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan kotak hitam itu. Zheng Hong berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Saya hanya beruntung. Linlong tersenyum tipis. He he, Zheng Hong mencibir. Dia memutar matanya dan menunjuk ke orang yang masih berdiri di depan Linlong. Jaga pintu masuknya. Kakak senior Zheng, kenapa? Orang itu bertanya dengan bingung. Mengapa teknik gerak anak ini aneh? Itu untuk mencegah dia melarikan diri. Wajah Zheng Hong menjadi gelap. Kata-kata Zheng Hong membuat pria itu teringat bahwa Linlong jelas telah menggunakan langkah bergaris besi, dan dia jelas menguasainya. Ketika Wang Hua dan orang lain mendengar kata-kata Zheng Hong, senyuman muncul di wajah mereka. Zheng Hong jelas akan menyerang Linlong. Kalau begitu aku akan pergi. Pria itu dengan cepat merespons dan berlari menuju pintu masuk. Segera, dia memblokir pintu masuk. Melihat orang itu berdiri dengan benar, Zheng Hong tersenyum bangga dan berkata, Lin Li, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini bahkan jika kamu memiliki sayap. Kalau begitu aku harus merasakan keterampilan kakak senior Zheng, kata Linlong. Saat dia berbicara, tanda muncul pada pedang besi rahasia di tangannya. Lin Li, kamu hanya memiliki kekuatan peringkat pedang besi. Kamu benar-benar ingin merasakan kekuatan kakak senior Zheng. Aku khawatir dia akan dibunuh oleh kakak senior Zheng bahkan sebelum dia bisa menggunakan pedangnya. Menurutku, Lin Li, sebaiknya kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Dengan cara ini, kakak senior Zheng mungkin akan melepaskanmu. Wang Hua dan Wang Kian mengejek Linlong. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi Zheng Hong menjadi lebih bangga. Segera, dia mengeluarkan pedang peraknya. Pada saat berikutnya, Rune juga muncul di pedang perak. Melihat Linlong tidak menanggapi, Zheng Hong segera berkata, Lin Li, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matimu. Saat dia berbicara, pedang perak di tangannya menyerang Linlong. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat menebas Linlong. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya dalam pertarungan langsung, Linlong menggunakan iron striped steps. Saat dia menggunakan iron striped steps, tekanan pada dirinya segera berkurang, dan dia nyaris tidak bisa menghindari serangan itu. Hei hei, itu hanya tangga bergaris besi. Zheng Hong mencibir dan menggunakan iron striped step miliknya sendiri. Setelah menggunakan iron striped steps, Linlong tidak bisa memblokirnya dengan mudah. Setelah dua gerakan, hanya terdengar erangan teredam saat Linlong terpaksa mundur. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Zheng Hong menyerang lagi. Linlong hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Bang! Aura pedang menghantam, dan suara teredam terdengar lagi. Linlong mundur lagi, dan kali ini, dia memuntahkan setegup darah. Kekuatan tingkat perak terlalu kuat, sudah lumayan baginya untuk bisa memblokirnya sejauh ini. Pada saat ini, Linlong tidak berani menggunakan teknik pedang itu, karena jika dia menggunakannya sekarang, dia paling banyak akan memaksa lawannya mundur. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, sekarang bukan waktunya untuk menggunakan teknik itu. Setelah itu, Zheng Hong menyerang beberapa kali dengan pedangnya sampai Linlong jatuh ke tanah. Dia hanya berhenti ketika dia yakin Linlong tidak bisa lagi membalas. Dia lalu berkata dengan dingin, Linli, serahkan kotak hitam itu. Dia tidak tahu bahwa potongan kecil kain yang dirampas monyet hitam itu juga ada di tangan Linlong. Kalau tidak, dia pasti akan memaksa Linlong untuk menyerahkannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Linlong berkata dengan enggan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam. Baiklah, cepat buang. Zheng Hong segera berkata dengan gembira. Saat berikutnya, Linlong melemparkannya ke arahnya. Zheng Hong segera menangkapnya. Pada saat inilah Linlong mulai bergerak. Dia langsung menyerang Zheng Hong dengan pedangnya. Tindakan ini mengejutkan Zheng Hong dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Linlong bisa membalas meski terluka parah. Yang paling terkejut tentu saja Wang Hua dan yang lainnya, karena Linlong jelas pernah terluka sebelumnya. Kamu mendekati kematian. Zheng Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Saat dia meraung, dia langsung memegang pedangnya di depannya. Untungnya, masih ada jarak antara dia dan Linlong. Kalau tidak, dia pasti akan terluka oleh serangan mendadak ini. Dia merasa sedikit khawatir. Namun, di saat berikutnya, keterkejutan kembali muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa pedang Linlong sangat kuat. Itu jelas merupakan kekuatan level perak. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan setingkat perak? Namun, meski dia memiliki kekuatan level perak, dia hanya memiliki pedang besi rahasia di tangannya. Bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan level perak? Zheng Hong sangat terkejut. Wang Hua dan yang lainnya juga terkejut, tetapi mereka tidak mengira bahwa Linlong hanya memiliki pedang besi rahasia di tangannya seperti Zheng Hong. Pada saat inilah pedang perak di tangan Zheng Hong terlempar. Tidak hanya itu, aura pedang Linlong juga menembus dadanya hingga menyebabkan semburan darah muncrat dari dadanya. Ah! Di tengah tangisan tragis tersebut, Zheng Hong mau tidak mau mundur, dan akhirnya jatuh ke tanah. Lagi pula, dia menyerang dengan tergesa-gesa, dan tidak bisa mengaktifkan kekuatannya. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menahan pedang Linlong? Yang terpenting, pedang peraknya telah terlepas dari tangannya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Sial, kenapa Linlong ini begitu kuat? Bahkan kakak senior Zheng bukanlah tandingannya. Sebaiknya aku cepat melarikan diri. Kalau tidak, jika dia membunuh kakak senior Zheng, aku tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benak orang yang menjaga pintu masuk. Sesaat kemudian, dia langsung bergegas keluar tanpa peduli. Di reruntuhan kuno, kakak senior Zheng segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada tanda yang berkedip pada pedang besi rahasia di tangan Linlong. Mungkinkah setelah dia menggunakan pukulan seperti itu, energi pedang besi rahasia itu langsung terkuras. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Wang Hua dan yang lainnya tidak dapat melihat ini. Bagaimanapun, jarak antara mereka dan Zheng Hong terlalu besar. Bukan hanya dari segi kekuatan, tapi juga dari segi pengetahuan Rune. Karena pemikiran ini, kakak senior Zheng segera ingin mengeluarkan pedang rahasia di cincin luar angkasanya. Meskipun dia sudah memiliki kekuatan peringkat perak, dia masih memiliki pedang besi rahasia di cincin luar angkasanya. Namun, bagaimana Linlong memberinya kesempatan untuk mengeluarkan pedang rahasia di cincin luar angkasanya? Saat dia memikirkan hal ini, Linlong sudah muncul di depannya, dan kemudian mengayunkan pedang kepergelangan tangannya. Memang benar, orang ini tidak bisa lagi mengaktifkan energi pedang besi rahasia. Melihat pedang Linlong, Zheng Hong semakin yakin dengan pemikiran ini di dalam hatinya. Namun, dia tetap tidak bisa tertawa. Meskipun pedang Linlong tidak dapat mengaktifkan energi pedang besi rahasia, pedang besi rahasia di tangannya masih merupakan senjata. Tidak masalah jika memotong pergelangan tangan Zheng Hong. Oleh karena itu, di saat berikutnya, pergelangan tangan kanan Zheng Hong langsung terpotong. Linlong tidak hanya memotong pergelangan tangannya, tetapi dia juga langsung mengambil cincin luar angkasa dari jari kanan Zheng Hong. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami adalah untuk mencegah Zheng Hong mengeluarkan pedang rahasia itu. Tentu saja, dia juga mengambil kotak hitam yang dia lempar ke Zheng Hong dan meletakkannya di cincin luar angkasa rahasia. Zheng Hong, yang menahan rasa sakit yang luar biasa, buru-buru berteriak kepada Wang Hua dan yang lainnya yang tertegun. Apa yang kamu lakukan? Cepat bantu. Kakak senior Zheng, kami bukan tandingannya, Wang Hua dan yang lainnya buru-buru berkata. Meskipun Zheng Hong adalah pembangkit tenaga listrik peringkat perak dan berada di atas mereka, mereka tidak memiliki hobi membuang nyawa mereka. Pedang besi rahasia di tangannya tidak ada gunanya. Zheng Hong mau tidak mau berkata dengan cemas. Percuma saja, Wang Hua dan yang lainnya buru-buru melihat pedang besi rahasia di tangan Lin Long. Benar saja, mereka melihat pedang besi rahasia di tangan Lin Long tidak lagi berkedip dengan Rune. Kakak senior Zheng, apa yang terjadi? Wang Hua dan yang lainnya masih terlihat bingung. Aku juga tidak tahu kenapa. Singkatnya, pedang besi rahasianya tidak berguna. Kamu bisa menyerangnya sekarang. Zheng Hong meraung dengan marah. Dia tahu bahwa semakin banyak dia menjelaskan, hal itu akan semakin membingungkan. Oleh karena itu, dia secara langsung menunjukkan bahwa pedang besi rahasia Lin Long tidak berguna. Melihat reaksi Zheng Hong, Wang Hua dan yang lainnya akhirnya mempercayainya. Mereka segera mengambil pedang besi rahasia di tangan mereka dan mengepung Zheng Hong. Adapun Lin Long, dia perlahan-lahan menyingkirkan pedang besi rahasia dan mengeluarkan pedang perunggu rahasia. Lihat itu, pedang besi rahasianya tidak berguna, jadi dia hanya bisa menggunakan pedang perunggu rahasia. Zheng Hong segera berteriak ke girangan. Setelah mengatakan itu, dia berjuang untuk berdiri dan berjalan menuju pedang perak yang jatuh. Meskipun dia tidak lagi memiliki tangan kanannya, dia masih bisa mengayunkan pedang dengan tangan kirinya. Tentu saja, itu pastinya tidak sebaik menghunus pedang dengan tangan kanannya, tapi bagaimanapun juga, dia masih memiliki sejumlah kekuatan tempur. Dia pasti bisa membantu Wang Hua dan yang lainnya. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan seperti itu? Sebelum dia bisa bangun, Lin Long sudah menyerangnya dengan pedangnya. Wang Hua dan yang lainnya ingin membantu, tapi sudah terlambat. Aura pedang Lin Long telah menebas tenggorokan Zheng Hong, langsung membunuhnya. Sebelum meninggal, mata Zheng Hong terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa dia, seorang ahli peringkat perak, akan mati begitu saja. Kematian Zheng Hong tentu saja membuat Wang Hua dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mengetahui bahwa mereka harus membunuh Lin Long untuk melarikan diri, mereka saling memandang dan mengaktifkan pedang besi rahasia di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Meski mereka terluka parah, mereka jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ini karena Lin Long memegang pedang perunggu rahasia, yang jauh lebih lemah dari pedang besi rahasia mereka. Sebelum mereka bisa menyerang, Lin Long sudah menyerang mereka dengan pedangnya. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan mereka berdua, Lin Long juga menggunakan iron strip at steps pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, Lin Long terus bergerak di sekitar mereka berdua, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Dengan gerakan kakinya yang indah, Lin Long menusukkan pedangnya ke dada orang lain setelah lebih dari sepuluh gerakan. Orang ini telah ditusuk di dada. Bagaimana dia bisa menahan serangan kali ini? Dia segera jatuh ke tanah, dan pedang besi rahasia di tangannya jatuh ke samping. Alasan mengapa Lin Long menggunakan begitu banyak gerakan adalah karena dia tidak berani bertarung langsung. Lagipula, pedang perunggu rahasia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun melawan pedang besi rahasia. Jika Lin Long menggunakan pedang besi rahasia, mereka berdua yang sudah terluka parah tidak akan mampu menahan dua gerakan. Setelah berurusan dengan orang ini, Wang Hua tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah dua gerakan, dia juga langsung diserang oleh Lin Long dan jatuh ke tanah. Saat ini, Wang Hua buru-buru berteriak, Saudara muda Lin, kasihanilah. Namun, Lin Long tidak memberi mereka kesempatan sama sekali dan langsung membunuh mereka. Lin Long tidak berani menunda lebih lama lagi, karena setiap detik dia menunda berarti kemungkinan orang lain bergegas. Dia sudah terluka dan hanya bisa menggunakan pedang perunggu rahasia saat ini, jadi itu sangat berbahaya. Tentu saja, dia harus pergi secepat mungkin. Setelah membunuh kedua orang itu dan mengambil cincin spasial mereka, Lin Long buru-buru menelan pil penyembuhan kelas atas. Selama periode waktu ini, dia sepenuhnya mengandalkan teknik tubuhnya untuk bertahan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Setelah ini, dia buru-buru meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dan melihat tidak ada orang di sekitar, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, orang yang melarikan diri tadi segera pergi. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan mendapat masalah. Jantung Lin Long berdebar kencang. Orang yang melarikan diri tadi tidak terluka parah. Jika dia menggunakan pedang besi rahasia dan dua orang lainnya untuk menghadapinya dalam situasi itu, dia tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Untungnya, pihak lain ketakutan pada saat pertama, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah melihat tidak ada orang di sekitarnya, Lin Long segera berlari ke kanan. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah gua tersembunyi dan bersembunyi di dalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menyembuhkan luka-lukanya lebih penting. Adapun rampasan perang, dia akan menghitungnya nanti. Terima kasih telah menonton!